Dendam kesumat jelit 2. Sarini yang ketakutan tubuhnya menggigil gemetaran. Masih untung dalam detik berbahaya ini otak Sarini masih dapat berpikir. Sambil mengerahkan semangat, ia menjejak tanah dan tubuhnya melenting tinggi. Tetapi di saat dirinya akan jungkir balik di udara, tahu-tahu binatang itu sudah menyusul melenting dan malah lebih tinggi. Mati aku, Sarini mengeluh dan mengurungkan maksudnya, lalu turun ke bumi lagi. Dalam hal kepandayan meloncat, sudah tentu binatang itu lebih tangkas. Tetapi dalam hal meluncur turun ke bumi, binatang itu hanya menggunakan gerak alamiah dan tak bisa setangkas manusia. Pada saat Sarini sudah berdiri di tanah, binatang itu masih di udara. Kesempatan ini tidak disiasiakan, lalu membuang diri ke samping, sehingga lolos dari kepungan. Tepat pada saat itu justru Prayoga sudah menghampiri. Kalau saja mereka terus lari, kiranya masih dapat menghindarkan diri dari bahaya. Akan tetapi celakanya Sarini sedang kumat kekerasan kepalanya. Begitu lepas dari bahaya, ia melihat kembali binatang kecil yang tadi sudah berhasil ia tangkap. Melihat binatang itu Sarini menjadi marah dan ingin menghajar, karena binatang itu pula yang mencelakai dirinya. Mampuslah bentaknya sambil memukul. Prayoga ingin menarik tangan Sarini, tetapi kalah cepat. Anak orang utan itu melengking kesakitan, dan serempak empat ekor orang utan yang besar sudah menerjang Sarini, dan salah seekor malah melompat sambil menerkam. Prayoga dan Sarini menyambut berbareng. Krak-krak dua batang pedang berhasil membabat kaki binatang itu. Akan tetapi celakanya binatang itu tidak apa-apa, dan pedang yang tajam itu tidak dapat melukai kulitnya. Prayoga amat terkejut. Namun secepat Kilatia sudah menyerang lagi. Pantat binatang itu sekarang yang dijadikan sasaran, karena menurut pikirannya merupakan bagian tubuh yang lunak. Krak, ah lagi-lagi Prayoga kaget. Karena pantat yang disangka lunak itu pun tidak mempan di papas pedang. Sebaliknya binatang itu seperti tidak merasakan apa-apa, terus maju mendekati dan tiba-tiba saja kaki depan sudah menyambar pedang Prayoga. Untung Prayoga tangkas, sambaran binatang itu luput dan Prayoga mengulangi serangannya ke arah dada. Krak tetapi dada itu pun tidak mempan oleh pedang. Tetapi karena serangan ini disertai tenaga sakti, kuasa membuat binatang itu kesakitan dan meraung. Raungan itu menarik perhatian delapan ekor orang utan yang lain, lalu serempak maju dan mengurung. Sari, kita harus berdekatan Prayoga memperingatkan. Dalam keadaan bahaya seperti sekarang ini, tentu saja Sarini tidak berani semibrono lagi. Kemudian dengan patuh ia berdiri berdampingan dengan Prayoga. Orang utan itu sekarang mengepung mereka sambil berpegangan. Tingkahnya tidak berbeda dengan anak manusia yang sedang main jamuran. Makin lama kepungan binatang itu makin menyempit. Prayoga menusuk perut seekor orang utan yang paling dekat. Di luar dugaan, orang utan itu menjerit keras membelah angkasa. Pengalaman ini menyadarkan Prayoga bahwa perut itu kiranya bagian yang terlemah. Mereka tidak menyianyikan kesempatan menyerang secara teratur sehingga gerombolan binatang itu terdesak mundur. Namun ketika serangan mereka sedikit kendor, lingkaran binatang itu menyempit lagi. Bagaimanapun, Prayoga dan Sarini masih dalam keadaan letih setelah melakukan perjalanan berat sehari suntuk. Sebagai akibat belum sempat istirahat ini, maka dalam waktu singkat mereka sudah kepayahan dan hampir habis tenaga. Dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba saja Sarini putus asa. Sesudah menghela nafas panjang, ia berkata, Kakang, kita sulit dapat lolos lagi, dan kita akan segera mati. Mumpung masih ada kesempatan, aku ingin memberitahukan urusan penting kepadamu, Sari. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Prayoga menghibur. Guru pernah memberi nasihat, dalam menghadapi bahaya, jangan segera menyerah dan putus asa. Sekarang mari kita menghadapi bahaya ini dengan tenaga yang masih ada, orang utan yang sudah mengurung itu menyerang makin hebat. Selakanya Sarini sudah putus asa. Ia tidak berusaha melawan, malah hanya menyandarkan tubuhnya kepada Prayoga. Pada mulanya Prayoga amat mendongkol, dan akan mendorong. Namun setelah melihat keadaan Sarini, ia menjadi tidak tega. Karena adik seperguruannya ini dalam keadaan ketakutan dan lelah. Gerombolan orang utan itu bergerak maju, tetapi tiba-tiba mereka mundur lagi. Sesaat kemudian maju, tetapi lalu mundur lagi. Melihat itu Prayoga heran dan tak mengerti. Akan tetapi sesudah memperhatikan beberapa saat, barulah ia tahu sebabnya. Binatang itu walaupun bentuknya mirip manusia, tetapi otaknya tidak secerdik manusia. Mereka tidak dapat memperhitungkan tempat. Ketika maju, lingkar kepungan menjadi menyempit, sehingga badan mereka berdesakan dan tak dapat maju lagi. Akibatnya terpaksa mundur lagi. Binatang itu tidak mengerti care yang tepat, membiarkan satu atau dua ekor kawannya maju, kemudian menangkap dua orang lawan itu. Sebagai akibat ketidaktahuan binatang itu, sudah tentu hal ini menguntungkan Prayoga dan Sarini. Sarini yang sudah putus asa bangkit kembali semangatnya. Akan tetapi mengingat binatang-binatang itu tidak mempan senjata, dua orang anak muda itu pun tidak berani bertindak gegabah. Sebagai akibatnya, binatang itu juga tidak dapat mendekati. Karena setiap kali maju mereka saling desak, akhirnya binatang itu marah dan kemudian saling pukul sendiri, karena masing-masing tidak mau mengaku bersalah. Bluk-bluk-bluk binatang itu berkelahi. Sarini yang cerdik segera dapat memanfaatkan suasana. Ia segera berbisik kepada Prayoga. Lalu dengan hati-hati mereka menyelingap keluar dari kepungan dan seterusnya lari. Karena binatang itu sedang sibuk berkelahi sendiri, maka binatang itu tidak memperhatikan kalau lawan sudah lolos. Prayoga dan Sarini menuju utara. Tiba-tiba Sarini memalingkan muka ke belakang dan melihat seekor anak orang utan mengikuti di belakang. Padahal anak orang utan itulah yang menimbulkan gara-gara, hingga hampir saja mereka celaka. Maka melihat anak orang utan ini timbul kemarahan Sarini. Ia menghampiri dan kemudian memberi hadiah dua kali pukulan. Karena merasa sakit, anak orang utan itu menjerit-jerit kesakitan. Minta ampun, Prayoga mengeluh melihatulah Sarini yang tak lagi dapat dicegah. Kekhawatiran Prayoga terbukti. Tiba-tiba muncul seekor orang utan besar sekali. Hanya dengan beberapa kali lompatan saja, orang utan bangkotan itu sudah tiba di tempat Sarini dan Prayoga, dan langsung menyerang. Batu-batu beterbangan, melayang ke arah Prayoga dan Sarini. Serangan batu besar itu menyebabkan Prayoga dan Sarini sibuk menghindarkan diri. Berulang kali ujung pedang Sarini menusuk binatang itu, tetapi kulit binatang itu tidak mempan senjata. Sebagai akibatnya, Sarini sendiri yang kepayahan dan lemas. Tahu-tahu orang utan itu telah berhasil menyambar pedang Sarini, dan sekali ditekuk pedang itu patah menjadi dua. Sarini kaget setengah mati. Tetapi sekalipun begitu gadis ini sudah marah. Ketika ada dua butir batu melayang ke arahnya, batu itu ditangkap langsung disambitkan kembali ke arah binatang itu, dan tepat ke arah mete. Namun sayangnya, binatang itu tangkas menghindar, sehingga lemparan batu itu tak berhasil. Sekalipun demikian binatang itu menjadi marah, menggeram keras lalu menerkam Sarini sambil menyeringai. Melihat itu Prayoga kaget sekali. Demi membelah Sarini, ia menusuk sekuat-kuatnya ke arah perut si orang utan. Namun karena gugup, tusukannya meleset. Sekalipun meleset tetapi tusukan itu cukup membuat binatang itu meraung kesakitan dengan marah orang utan itu merebut pedang Prayoga, kemudian dipatahkan menjadi dua. Tetapi sekalipun kehilangan pedang, Prayoga dapat menyelamatkan Sarini, kemudian diajak melarikan diri. Sayang sekali, gerak dua orang muda ini tetap saja kalah gesit dibanding dengan binatang itu. Hanya dengan beberapa kali loncatan saja, orang utan itu sudah berhasil menyusul. Saat sekarang, Sarini dan Prayoga sudah tidak mempunyai senjata lagi. Untuk menghindarkan diri dari serangan orang utan itu terpaksa mereka menggunakan kegesitan dan kelincahan agar selamat. Akan tetapi sekalipun begitu, makin lama mereka menjadi letih juga. Karena letih dan lelah kemudian gerak mereka menjadi lambat. Dan beberapa kali binatang itu hampir saja dapat menerkam. Sekarang ini Prayoga bukan hanya mementingkan keselamatan sendiri. Setiap kali Sarini terancam oleh binatang itu, Prayoga segera menerjang untuk menolong. Sebagai akibatnya dalam waktu tidak lama pakaian Prayoga menjadi compang-camping oleh cekaran kuku orang utan yang tajam. Karena makin lama ia menjadi letih, secara tidak terduga kuku binatang itu berhasil mencakar pahanya dan terluka. Darah mengucur dari paha, sakitnya bukan kepalang dan jangan tanya lagi. Dalam waktu tidak lama, luka itu sudah menyebabkan kaki terasa kaku. Akan tetapi pemuda itu tetap bertahan diri. Sebaliknya orang utan itu semakin lama semakin ganas. Kalau bangkotan itu menyerang dengan ganas, maka si kecil bercuit-cuit kelas Samlil menonton. Seakan-akan binatang kecil itu sedang bersorak-sorak mengejek kepada Prayoga yang kesakitan. Sarini amat mendengkol. Teriaknya, kurang ajar engkau. Huh, awas kalau engkau dapat aku tangkap lagi. Huh, akan aku beset kulitmu biar tahu rasa beberapa saat kemudian, tiba-tiba orang utan bangkotan itu tertawa aneh. Nadanya seperti orang menjerit. Selaka tanda seru Prayoga mengeluh. Prayoga menduga, orang utan itu tentu sedang mengundang kawan-kawannya. Menghadapi seekor saja sudah cukup memusinkan kepala, apapula kalau berhadapan dengan beberapa ekor. Tidak urung akan celaka. Mengingat bahaya yang mengancam, Prayoga cepat bertindak. Ia berpikir harus mengakhiri perkelahian ini secepatnya, sebelum gerombolan orang utan itu datang menyerbu. Kemudian sambil meloncat Prayoga menusukan jari tangan ke metu binatang itu. Selakanya, serangan itu dapat dihindari secara tepat. Dan serempak dengan peristiwa itu, terdengarlah suara ketawa yang aneh saling susul. Itulah sebagai penanda bahwa gerombolan orang utan itu sudah datang. Melihat bahaya mengancam, Prayoga menjadi kalap. Sambil menahan rasa sakit dan kaku pada bagian pahanya, sekali lagi ia menghantam sekuat-kuatnya kepada binatang itu. Kemudian ia mendorong tubuh Sarini ke belakang dengan maksud agar adik seperguruannya itu selamat. Sedang dirinya sendiri, tidak memperhitungkan hidup maupun mati. Akan tetapi sungguh sayang, apa yang direncanakan oleh Prayoga ini gagal. Dirinya sudah lelah dan hampir kehabisan tenaga. Dorongannya kepada Sarini tidak berhasil, dan Sarini tidak terdorong jauh. Dan sebagai akibatnya, Sarini sudah berhasil disambar salah seekor orang utan. Setelah berhasil menyambar Sarini, orang utan itu mendengak ke angkasa dan ketawa keras sekali. Prayoga yang kaget sekali terlonggong beberapa saat. Mendadak pemuda ini kaget sekali, karena dirinya merasa dipeluk dari belakang oleh sepasang tangan yang kuat dan berbulu. Titik Prayoga gelagapan akan tetapi ia tidak mau berusaha meronta. Ia berdiam diri karena tahu sekalipun meronta tak berguna. Karena itu ia membiarkan diri tubuhnya diangkat oleh binatang itu. Dan di saat tubuhnya terangkat ini, orang utan itu ketawa nyaring. Diam-diam Prayoga mengerahkan tenaga sakti dalam usaha mengurangi rasa sakit oleh cengkeraman binatang itu. Akan tetapi pemuda itu memang seorang pemuda baik hati, tidak memperdulikan dirinya sendiri terancam maut. Sebaliknya ia malah memikirkan keselamatan adik seperguruannya. Teriaknya, Sari apa yang terjadi dengan engkasa sungguhnya, Sarini juga mengkhawatirkan keselamatan Prayoga. Akan tetapi sekalipun demikian, kekhawatiran dua orang muda ini berlainan. Kalau Prayoga khawatir oleh dorongan rasa kasih kepada adik seperguruannya, sebaliknya kekhawatiran Sarini oleh rasa cinta kasih yang murni. Keadaan di tempat itu berubah menjadi riuh. Setelah Prayoga dan Sarini berhasil ditangkap, binatang-binatang itu melonjak-lonjak kegirangan dan menari-nari. Ketika itu, Sarini ditangkap oleh orang utan pada kakinya. Sedang tangannya masih dapat bebas bergerak. Dalam keadaan demikian itu ia menjadi kalap dan menghantam kalang kabut. Namun celakanya pukulan itu tidak berarti apa-apa bagi binatang itu. Pukulan itu disambut dengan ketawa dan giginya meringis, seakan sedang gembira dipijati oleh gadis cantik. Karena tak berdaya lagi, Prayoga ingin meniru perbuatan Sarini. Namun baru saja ia mengerahkan tenaga untuk menendang, tiba-tiba terdengar suara orang masuk lubang telinganya, halus sekali, bocah, jangan bergerak sembarangan, Prayoga terkejut berbareng girang. Ia tidak asing lagi kepada suara orang yang baru didengarnya itu. Suara Jim Ching Ching Goling. Dugaannya memang tepat. Orang yang mengirimkan suara lewat Aji Pameling itu bukan lain Jim Ching Ching Goling. Ketika Prayoga memalingkan mukanya ke arah Sarini, ternyata gadis itu sudah berhenti bergerak pula. Prayoga menduga bahwa Sarini telah mendapat pula bisikan Jim Ching Ching Goling lewat Aji Pameling. Tetapi sekalipun demikian ia masih ragu, maka teriaknya, Sari, engkau tak usah khawatir lagi. Tak lama lagi Paman Ching Ching Goling akan datang dan menolong kita, Hem, tak usah kau beritahu, aku sudah tahu. Bukankah kakek Ching Ching Goling datang bersama Paman Jaladara beberapa saat kemudian munculah Jim Ching Ching Goling bersama Wasi Jai Adara? Akan tetapi sebaliknya naluri orang utan itu tajam sekali. Begitu mendengar orang bicara, binatang-binatang itu curiga dan mencengkeram lebih keras. Dan celakanya, orang utan bangkotan yang menangkap kaki Sarini, sudah merentangkan tangannya, agaknya bermaksud akan merobek selangkang gadis itu. Tentu saja Sarmi terkejut dan ketakutan. Ia cepat-cepat mengerahkan tenaganya untuk melawan, namun celakanya kalah kuat. Kakek, tolong, tolong, Sarini berteriak ketakutan minta tolong kepada Ching Ching Goling. Oleh teriakan Sarini itu, Jim Ching Ching Goling telah melesat ke belakang orang utan, dan dua titik hitam telah menyerang perut orang utan bagian bawah. Binatang itu memekik nyaring, kemudian berputar untuk mencari si penyerang. Jim Ching Ching Goling terkejut bukan main. Tidak diduganya sama sekali, sambitannya tidak dapat merobohkan orang utan itu, dan hanya berhasil membuat kesakitan saja adi jala darah teriaknya. Terimalah bumbung bambu isi ular ini setelah berteriak, Ching Ching Goling segera melemparkan bumbung bambu itu ke arah wasi jala darah. Sesudah itu secepat kilat Ching Ching Goling sudah meloncat ke atas lalu menghantam dada orang utan bangkotan itu. Si orang utan tidak sanggup menerima serangan itu, dan mundur selangkah. Akan tetapi Ching Ching Goling terus membayangi, dan dengan gesit telah menghujani pukulan bertubi-tubi. Duk-duk-duk orang utan itu menjerit kesakitan. Serangan Ching Ching Goling yang dipusatkan ke perut bagian bawah, menyebabkan orang utan itu lemas, sehingga tak kuasa lagi mengangkat kaki bagian depan. Kemudian tubuhnya terguling leboh, tak kuasa lagi bangkit. Agaknya isi perut binatang itu berantakan oleh pengaruh hantaman Ching Ching Goling. Melihat kesempatan ini Sarini segera meronta dan menjejak lengan orang utan itu, dan lepaslah dia dari dekapan binatang yang kuat itu. Namun setelah dapat berdiri di tanah, Sarini kaget melihat keadaan sekeliling. Ternyata pekek orang utan bangkotan tadi, dalam usaha memanggil kawan-kawannya. Kemudian berpuluh ekor orang utan sudah muncul dan berbaris mengurung tempat itu. Seekor di antara binatang itu segera menubruk dan menelungkupi binatang yang mati. Orang utan itu melengking-lengking tidak bedanya orang sedang menangisi sesuatu. Saat ini Prayoga masih belum terlepas dari cengkeraman orang utan. Wajah pemuda itu merah padam karena mengerahkan tenaga sakti. Melihat itu Sarini yang khawatir bertanya kepada Ching Ching Goling, kakek, bagaimana caranya aku dapat menolong kakang Prayoga loncat dan seranglah metu binatang itu. Mudah-mudahan kakakmu bisa lepas Ching Ching Goling memberi nasihat. Sarini segera meloncat menerjang metu orang utan itu. Sedang Ching Ching Goling dan dia membantu dengan menyapu kaki binatang itu. Uh Sarini kaget ketika orang utan itu miringkan kepalanya, sehingga tusukan jari gadis ini luput. Namun di luar dugaan luput menusuk meta, jari tangan Sarini mengenai pelipis. Padahal pelipis merupakan bagian paling lemah bagi orang utan. Maka memekiklah orang utan itu sekeras-kerasnya, dan sebelah kaki depan membalas mencakar Sarini. Tepat pada saat itu, kaki Ching Ching Goling sudah menyerampang. Krak dan patahlah sebelah kaki binatang itu, kemudian roboh. Prayoga cepat meronta dan terlepas. Begitu lepas dengan geram ia sudah melancarkan pukulan, sehingga putuslah nyawa binatang itu. Sambil menyongsong prayoga yang terlepas dari bahaya, Sarini berkata, Kakang, sekarang kita mendapat kawan mati, dua ekor orang utan, hahaha, Jim Ching Ching Goling terbahak. Siapa bilang kawan mati? Kita kawan seperjuangan yang harus bahu-membahu menghadapi bahaya. Hayo, jangan diberi kesempatan binatang itu mendekati kita, Prayoga dan Sarini terbangun semangatnya. Kemudian mereka berempat menghadap keempat penjuru. Sekarang setelah bebas dari dekapan orang utan, Sarini dapat mengamati wasi jala darah. Melihat orang tua itu gundul pelontos dan jubahnya jigrang, terlalu tinggi, Sarini geli dan tertawa. Sari, awas, tiba-tiba prayoga berteriak sambil melancarkan pukulan kepada orang utan yang tiba-tiba menyerang Sarini. Pengalaman ini membuat Sarini tidak berani semibrono lagi. Sekarang seluruh perhatian ditujukan kepada barisan orang utan yang buas itu. Namun anehnya, binatang itu sekarang tidak berani mendekati mereka. Agaknya binatang-binatang itu kenal juga akan ampuhnya pukulan Jim-Ching-Ching-Goling. Tanpa terasa, pagi telah tiba, dan matahari timur menyenarkan cahaya terang. Sekarang mereka dapat mengamati sekitarnya dengan jelas. Namun demikian karena semalaman tidak dapat mengasuh empat orang ini menjadi letih dan tenaga hampir habis. Sebaliknya binatang yang mengepung itu belum tampak lelah dan makin menunjukkan kebuasannya. Bagi tokoh tua seperti Jim-Ching-Ching-Goling dan Wasi Jaladara ini, sudah tidak dapat menghitung berapa kali berkelahi dan menang. Akan tetapi yang mereka hadapi tidak seperti sekarang ini. Mereka terpaksa harus memeras tenaga habis-habisan. Maka diam-diam mereka juga khawatir kalau tidak dapat lolos dan harus mengakhiri hidup di tempat terasing ini. Jim-Ching-Ching-Goling mengamati sekeliling sambil menghitung. Ternyata jumlah orang utan itu cukup banyak, tidak kurang 50 ekor. Kalau harus menghadapi terus-menerus, ia tidak tahu sampai kapan tenaganya mampu melawan binatang yang buas itu. Tiba-tiba ia memalingkan muka ke arah Prayoga, lalu bertanya, Hai Prayoga, apa sebabnya engkau memberi tahu bocah tua Jaladara, di tempat ini berdiam gerombolan Surogendilo bukan aku. Tetapi dasamuka sahuk Prayoga sambil melancarkan dua pukulan ke arah orang utan yang mencoba merangsang maju. Hem, engkau sudah tertipu oleh bangsat itu Jim-Ching-Goling memberi tahu. Kemudian ia mengalihkan pembicaraannya kepada Sarini dan bertanya, Denok, biasanya otakmu cerdas. Tetapi mengapa engkau juga dapat ditipu oleh bangsat itu tetapi Sarini tidak mempunyai banyak waktu untuk menyaut. Sebab saat itu dirinya sibuk melancarkan pukulan membendung rangsangan orang utan. Jim-Ching-Ching-Goling insyaf akan keadaan. Menurut pendapatnya, sekalipun datang bantuan dua orang tokoh sakti, belum mungkin dapat menolong. Namun karena tidak ingin mengecilkan hati dua orang muda itu, ia tidak mau memberitahukan. Untuk membuat tidak sepi dan mengurangi rasa tegang, ia berkata lagi kepada Prayoga. Hai Prayoga, ternyata benar si kerdil sampar mega itu memang linglung. Hem, sesudah hularnya berhasil aku rampas, dia lalu menantang aku bertanding pada tiga bulan lagi. Tetapi kalau sekarang aku menghadapi keadaan begini, mungkinkah aku masih dapat menunggu tiga bulan lagi beberapa bulan lalu ketika dia sedang berusaha menangkap ular gadung dahana di Muria, menjadi gagal oleh perbuatanku yang tidak sengaja, sahup Prayoga. Hem, paman cing-cinggoling hihihi memang dalam waktu tak lama lagi, kita akan binasa di tangan binatang-binatang itu. Kemudian kita sekalian akan mati penasaran, lalu menjadi cing-cinggoling. Entah mengapa sebabnya, tiba-tiba saja orang tua ini malah berolok-olok. Prayoga yang merasa dipersalahkan karena dapat ditipu dasa muka, segera membela diri, paman, hendaknya jangan mentertawakan dulu. Ketika itu memang aku dengar si dasa muka menyebut-nyebut sumur jala tunda. Ahaha, begitu ingat nama sumur jala tunda, aku pun segera teringat bahwa Ndara Menggung pernah pula menyebutnya. Ketika itu, Ndara Menggung berkata, kalau dirinya berhasil menangkap pular gadung dahana, dia ingin mengajak aku pergi ke sumur jala tunda. Benar-benar, memang dia menyebut sumur jala tunda itu red karena perhatian terpecah, bajunya dapat dicakar kuku orang utan dan tambah robek lagi. Celakanya, kulit lengannya ikut terobek hingga menderita luka pula. Dengan demikian sekarang paha dan lengannya sudah terluka, sedang pakaiannya sudah compang-camping tak keruan. Teruskan, apa kata si kerdil itu lagi kata Jim Ching Chinggoling sambil menolong, menghantam sekuatnya sehingga binatang itu menjerit kesakitan. Belum sempat prayoga menyahut, telah didahului sarini, kakek. Menurut pendapatmu, apakah kesaktian kakek sebanding dengan kesaktian darah menggung sesungguhnya Jim Ching Chinggoling sedang memeras otak menghubungkan ular gadung dahana dengan sumur jala tunda? Sebab hal itu tentu mengandung rahasia tertentu. Ia berjingkrak gembira, mendapat pertanyaan sarini itu. Sebab tanpa sengaja pertanyaan sarini itu justru menolong. Sesudah merasa pasti, ia berteriak, Hayah, Tuhan memang belum menghendaki kita mati di tempat ini. Hehehe, percayalah kita segera tertolong, baik sarini maupun prayoga telah mengenal Jim Ching Chinggoling yang cerdik dan banyak akalnya. Maka kakak beradik ini percaya, orang tua itu tentu telah menemukan Kero mengalahkan gerombolan orang utan. Akan tetapi sebaliknya wasi jala darah yang belum tahu maksudnya, bertanya, Apa yang akan engkau lakukan namun Jim Ching Chinggoling tidak menyaut. Secepat kilat ia menyambar tabung bambu yang tadi malam diserahkan kepada wasi jala darah. Kemudian ia membuka sumber tabung, lalu dilemparkan ke depan ke arah gerombolan orang utan. SS, 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 suara mendesis panjang segera terdengar dari dalam tabung bambu. Dan tak lama kemudian seekor ular warna hijau dengan kepala merah sudah keluar dari bumbung. Begitu ular gadung dahana keluar dari bumbung, gerombolan orang utan yang semula buas dan garang itu mendadak telah berubah ketakutan seperti manusia melihat hantu. Seketika buyarlah gerombolan orang utan itu dan lari berserabutan. Sedang orang utan yang tidak sempat lari, seperti lumpuh tak dapat bergerak, dan tubuhnya bergoyang seperti menderita kedinginan. Melihat itu Sarini lupa akan derita. Ia berjingkrak gembira dan berteriak, Bagus! Hai ular gadung dahana, cepat gigitlah orang utan yang besar itu. Hai ya, ternyata orang utan yang kebal senjata itu ketakutan berhadapan dengan seekor ular yang kecil, Ular itu berputaran sebentar, kemudian ekornya menekan tanah dan kepalanya terangkat tegak berdiri. Lidahnya yang merah membara menjulur keluar, dan terdengar suara desis yang tiada hentinya. Orang utan yang berdiri paling depan, tiba-tiba saja menjatuhkan diri berlutut seperti berhadapan dengan orang yang paling dihormati. Dan tiba-tiba ular gadung dahana itu menjulurkan tubuhnya ke depan, lalu memagut si orang utan. Aneh, sekali pagut orang utan itu roboh di tanah, meregang sebentar, kemudian mati. Apa yang terjadi memang di luar dugaan sama sekali. Puluhan ekor orang utan itu tiba-tiba menjadi ketakutan, hanya berhadapan dengan seekor ular gadung dahana. Binatang-binatang berlutut dan berdiam diri seperti para tawanan menunggu hukuman, apapun yang terjadi. Dalam waktu singkat sekali, enam ekor orang utan sudah menggeletak mati oleh pagutan ular berbisa tersebut. Sekarang semua orang utan yang pada mulanya garang itu telah berubah sikap. Semua memandang prayoga dan kawan-kawannya, dan nampaknya seperti minta dikasihani. Rupanya Jim Ching Chinggoling dapat menangkap maksud binatang-binatang itu. Katanya kemudian, hem, gerombolan orang utan itu memang buas dan ganas. Akan tetapi kalau orang tidak mengganggu, binatang itu pun tidak bakal mengganggu kita. Mengingat itu, kiranya lebih bijaksana kalau kita bebaskan binatang-binatang ini, semua temannya setuju saran Jim Ching Chinggoling ini. Meskipun demikian, Sarini masih mengajukan syarat, boleh saja kalau binatang itu minta hidup. Akan tetapi aku harus mendapat dua ekor anak orang utan, maksudku akan aku pelihara. Di saat mereka sedang bicara itu, lima ekor orang utan telah roboh lagi dan mati. Setiap ular gadung dahana menggigit leher korban, dari leher itu tentu segera keluar darah berwarna hitam. Itu merupakan pertanda bahwa racun ular itu memang ganas sekali. Percayalah, bahwa semua orang utan ini tidak berani lagi membangkang perintah kita, Jim Ching Chinggoling berkata, dengan nada yang halus melihat nasib para orang utan itu, yang tentu akan mati semua kalau ular gadung dahana ini dibiarkan menggigit terus. Dan agaknya Ndara Menggung memang mempunyai rencana untuk menaklukkan binatang ini, dan ingin mendapat kesempatan pula memelihara. Tidak aneh kiranya kalau dia berusaha mati-matian untuk bisa memperoleh ular gadung dahana ini, setelah berkata, ia meloncat maju dan dengan gerakan yang gesit pula, ia menyambar kepala ular itu dengan tiga batang jari tangan kiri. Kemudian tangan kanan segera memijat bagian ekor. Beberapa kali ular gadung dahana berusaha mengeliat untuk memerontak. Akan tetapi pijatan jari tangan pada dekat pantat menyebabkan ular berbisa itu kemudian lumpuh. Kemudian dengan gampang, ular gadung dahana telah dimasukkan ke dalam bumbung lagi. Begitu ular yang bisanya jahat sekali itu sudah di dalam tabung bambu, hirup pikuklah semua orang utan yang masih hidup. Hampir semuanya melonjak-lonjak, nampaknya seperti sedang gembira terbebas dari maut. Jim Ching Ching Goling segera menyuruh Sarini, supaya memilih anak orang utan yang disukai. Sarini gembira sekali lalu maju dan memilih dua ekor di antara belasan anak orang utan yang ada. Hai orang utan! Kamu semua harus tunduk pada dia. Jika kamu berani membangkang, semua orang utan ini akan aku binasakan seru Jim Ching Ching Goling. Mengerti atau tidak, Jim Ching Ching Goling sudah berkata berisi ancaman. Namun nyatanya gerombolan orang utan itu tidak ada yang berani membantah, dan tidak sekor pun yang berani menghalangi Sarini mengambil dua ekor anak orang utan. Terdorong oleh rasa gembira bahwa keinginannya terkabul, saat itu juga dua ekor anak orang utan itu dipeluk penuh kasih, kemudian diberi nama Joli dan Jodang. Hai Joli dan Jodang, serunya gembira hayo, ikut aku pergi. Dan di luar dugaan pula, dua ekor anak orang utan itu menurut, lalu mengikuti Sarini. Sarini menjadi gembira sekali, menari-nari dan ketawa cekikikan membuat Jim Ching Ching Goling ketawa geli. Setelah bebas dari bahaya ini, yang pertama kali diingat oleh prayoga hanya Mariam. Katanya, Sari, kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini, dan segera menuju Kawah Chandra di muka. Hem, aku khawatir akan keselamatan Mbak Lu Mariam. Lagi-lagi Mbak Lu Mariam, Mbak Lu Mariam pekik Sarini sebagai protes, karena tidak senang. Sari, apakah maksudmu? Kau harus sadar bahwa kita sudah terlambat satu malam, melihat mereka berbantahan, Jim Ching Ching Goling ketawa gelak-gelak. Hahaha, apabila hendak mendaki gunung yang penuh dengan jurang terjal, kamu harus bertenaga penuh. Hayo, lekaslah kalian bersemedi untuk mengembalikan semangat dan tenagamu. Percayalah, sesudah kamu lakukan, perjalanan kita akan menjadi cepat tanpa membantah. Prayoga segera meloncat ke salah sebuah batu, kemudian ia sudah bersemedi. Melihat Kera Yoga mengatur pernapasan, Jim Ching Ching Goling mengangguk-angguk, ujarnya, bagus. Engkau sekarang sudah banyak maju, sesudah tiga orang itu tenggelam dalam semedinya, Jim Ching Ching Goling berpikir keras. Dua ekor anak orang utan ini harus dididik, diajar disiplin, disamping harus diberi ilmu tata kelahi. Hanya dengan Kera demikian, dua ekor anak orang utan ini mempunyai kegunaan dan manfaat, dipelihara oleh salini. Dan dengan demikian, dua ekor anak orang utan ini pada nantinya akan dapat dijadikan pengawal terpercaya dalam menghadapi setiap gangguan. Berpikir demikian, Jim Ching Ching Goling teringat kepada salah satu ilmu tata kelahi yang dimiliki, dan yang tepat diajarkan kepada dua ekor anak orang utan itu. Ilmu tata kelahi tersebut bernama Wanara Sakti. Ia percaya, dua ekor anak orang utan ini akan dapat mengerti dalam waktu singkat, karena gerakan-gerakannya amat sesuai. Sambil menunggu mereka yang sedang bersemadi, Jim Ching Ching Goling segera memberi pelajaran ilmu tata kelahi kepada Jodang dan Joli. Ilmu tata kelahi Wanara Sakti tersebut terdiri tujuh jurus, dan dia dengan patuh, Jodang dan Joli menirukan gerak Ching Ching Goling. Pada mulanya memang kaku gerakan Jodang dan Joli. Tetapi berkat ketekunan Jim Ching Ching Goling, Jodang dan Joli dapat berkelahi dengan baik sekalipun belum sempurna. Prayoga, Sarini dan Wasi Jaladara menyelesaikan semadinya hampir berbareng. Begitu membuka mata, melihat gerak-gerik Jodang dan Joli menjadi gembira sekali. Serunya, hai, dengan memiliki dua ekor orang utan yang kuat seperti itu, berarti kita mendapat pembantu terpercaya. Ah, kita tidak perlu khawatir lagi menghadapi pertempuran di Gunung Selamet pada hari lebaran, karena Prayoga gembira, Sarini menjadi gembira juga. Katanya, kakang jika engkau ingin, biarlah si Joli menjadi milikmu, di luar dugaan, Prayoga menolak. Huh, aku tidak sudikasuruh memelihara binatang buruk rupa seperti itu. Hem, jangan cepat mencela, Sarini menjadi sengit. Tunggu beberapa hari lagi, jika aku sudah mendapat kesempatan membelikan pakaian untuk Joli dan Jodang. Tentu menjadi berubah keadaannya, dan akan menjadi sepasang muda-mudi yang gagah perkasa, tiba-tiba Jim Ching Ching Guling ketawa terkekeh dan berkata, Hai Adi Jaladara, apakah engkau tidak mendengar ucapan bocah perempuan itu? Dia tadi mencaci engkau seperti orang utan, akan tetapi wasi Jaladara yang sudah mengenal watak Jim Ching Ching Guling yang suka berseloroh, tidak marah malah tertawa terkekeh juga. Sahutnya kemudian, heheheh, dia tidak salah. Aku memang mirip orang utan, mendengar jawaban wasi Jaladara ini, Sarini yang semula khawatir menjadi lega dan tersenyum beberapa saat lamanya mereka masih menunggu Jodang dan Jenoli yang sedang dilatih ilmu tata kelahi oleh Jim Ching Ching Guling. Sarini yang bawel kemudian bertanya, kakek, apakah nama ilmu tata kelahi yang kau ajarkan kepada Joli dan Jodang namanya Wanara Sakti, sahut Jim Ching Ching Guling tanpa berpaling? Bagus. Wanara berarti kera, sakti sama dengan didaya. Ah, mempunyai Jodang dan Joli yang sakti, siapa tidak ingin maksud Sarini, agar hati perayoga tergerak. Namun celakanya pemuda jujur itu berdiam diri. Sesudah Jodang dan Joli dapat bergerak lumayan dalam ilmu tata kelahi wanara selai akhirnya Jim Ching Ching Guling lega dan berkata, sudah cukup. Mari kita sekarang meneruskan perjalanan, mereka kemudian melangkah menuju Gowa Jimat. Tetapi tiba-tiba perayoga teringat kepada mustika dalam batu, yang ditemukan kemarin. Hal itu lalu diceritakan kepada Jim Ching Ching Guling. Orang tua ini begitu mendengar membelalakan mata, bertanya, benarkah itu benar, dan aku merasa pasti sahut perayoga pasti. Hem mustika dalam batu itu jauh lebih berguna dan bermanfaat dibanding ular gadung dahana, kata Jim Ching Ching Guling. Karena barang siapa yang dapat makan mustika tersebut, tubuhnya bakal menjadi ringan dan berumur panjang. Hai mengapa bingung? Kita sekarang sudah mempunyai Joli dan Jodang. Suruh saja menggotong batu itu, lain hari dapat diurus. Hayo sekarang kita secepatnya ke sana sebelum orang lain mendahului. Ah, berbahaya sekali apabila mustika dalam batu itu sampai jatuh ke tangan orang berwatak jahat, dalam hati perayoga tidak percaya kalau ada orang lain yang tahu tentang batu itu. Akan tetapi sekalipun begitu, perayoga menurut juga lalu pergi ke tempat batu mustika. Belum jauh melangkahkan kaki, tiba-tiba perayoga berteriak kaget, hai di sana ada orang perayoga menuding. Kemudian mereka semua melihat, seorang laki-laki sedang sibuk membacok batu besar. Orang itu menggunakan sebatang pedang, namun pedang tersebut memancarkan sinar kehijau-hijauan. Ah, suara manis hari ini berteriak kaget mengenal orang itu. Selaka, jelas Matyumaryam sudah dijual kepada Surau Gendilo. Kalau tidak, mana mungkin suara manis dapat memiliki pedang semacam itu tanpa berkata, perayoga sudah melesat dengan maksud untuk menyergap suara manis. Namun sayang, sebelum perayoga sampai di tempat suara manis, orang ini sudah mendengar teriakan salini. Ia memalingkan muka dan tampak kaget. Orang itu memang suara manis. Melihat orang datang, suara manis mempercepat usahanya membacok batu itu, agar menjadi kecil. Memang batu gunung yang keras itu seperti kayu yang empuk, dibacok oleh pedang pusaka. Dalam waktu yang tidak lama, batu yang semula besar itu sudah menjadi kecil. Sayang, sebelum suara manis dapat menyelesaikan usahanya, perayoga sudah muncul langsung mendamperat, bangsat suara manis. Engkau manusia terkutuk yang sampai hati menukarkan baku Mariam dengan pedang pusaka. Huh, hari ini engkau harus mampus di tanganku. Suara manis tidak dapat mengungkiri tuduhan itu. Pedang pusaka di tangannya sekarang ini, memang hasil usahanya menukar dengan Mariam. Seperti sudah diceritakan, suara manis bersama dasa muka mengajak Mariam ke sarang gerombolan surau gendilo. Letak sarang penyamun itu di antara kawah Chandra di muka dan gunung jimat. Akan tetapi kepada Mariam, pemuda licin itu telah menipu dan mengatakan menuju gunung selamat tempat tinggal kakek gurunya. Karena Mariam tidak tahu perbedaan antara pegunungan Dieng dengan gunung selamat, maka perempuan ini tidak sadar sedang ditipu. Setelah tiba di pegunungan Dieng, Mariam bertanya, Kakang, apakah di daerah ini yang menjadi tempat tinggal kakek guru Muki Hajar Sabta Bumi? Kalau benar lalu dimanakah letak pada pokan itu? Dan apakah beliau tahu pula bahwa engkau akan datang tak lama lagi engkau akan sampai di sana, dan engkau akan tahu sendiri, suara manis menghibur. Kakang, bisiknya mesra. Engkau mengharapkan anak laki-laki atau perempuan, terhadap anak kita pertama. Pertanyaan itu sebenarnya menimbulkan rasa sebah dalam hati suara manis. Akan tetapi karena khawatir rencananya bisa gagal kalau bersikap kurang simpatik, maka suara manis berbalik bertanya, Bagaimanakah perasaanmu kalau lahir laki-laki? Dan bagaimanakah pula sambutanmu kalau anak itu lahir perempuan hem? Entahlah, sahutnya Mariam, sambil merapatkan tubuhnya kepada suara manis. Aku sendiri tidak tahu apakah anak kita akan lahir laki-laki atau perempuan. Tetapi, kalau saja aku boleh berharap, biarlah anak kita yang pertama nanti lahir laki-laki dan tampan seperti ayahnya. Ah, jika benar begitu akan aku beri nama Bambang Rama, ayah, mengapa engkau beri nama begitu Kakang? Nama itu mempunyai nilai sejarah hubungan kita. Bambang berarti laki-laki. Rama mengambil sebagian namamu dari suara. Sedang mama mengambil sebagian namaku dari Mariam. Bukankah nama seperti ini tepat sekali? Dan anak kita akan selalu ingat bahwa lahirnya di dunia ini dengan perantaraan aku dan engkau. Heheheheh, suara manis terkekeh. Engkau pandai sekali memilih nama dia jeng. Tetapi ah, sesungguhnya aku berpikiran lain, apa maksudmu aku mengharapkan anak kita yang pertama lahir perempuan? Mengapa? Ada alasan mengapa aku menghendaki perempuan? Karena aku berharap anak kita itu cantik jelita dan mempunyai budi pekerti yang luhur seperti ibunya. Hem, kalau saja harapan saya itu terkabul, anak perempuan itu akan aku beri nama Larasati. Lo, mengapa Larasati? Menurut cerita pewayangan, Larasati hanya menjadi seorang selir dari sejumlah selir Raden Harjuna yang banyak jumlahnya. Apakah kakak menghendaki anak kita begitu rendah kedudukannya? Heheheh, dia jeng Mariam yang cantik. Jangan cepat salah paham. Nama Larasati itu mengandung makna tentera bahagia, tenang dan masih banyak lagi. Namun sudah tentu aku tidak menginginkan anak kita itu menjadi sitri orang, tetapi dimadu dengan perempuan lain. Kalau aku menginginkan nama Larasati, karena Larasati itu seorang putri prajurit. Engkau seorang wanita yang berilmu tinggi. Bukankah kita pun berharap agar anak kita kelak kemudian hari menjadi seorang wanita berilmu tinggi, sehingga tidak sembarangan orang berani menghina mendengar penjelasan itu Mariam menjadi puas dan tersenyum manis. Mariam masih tetap saja beranggapan bahwa suara manis mencintai dirinya sepenuh hati. Mariam tidak pernah menduga buruk bahwa suara manis telah menyalahgunakan kepercayaannya. Ketika perjalanan mereka hampir mendekati kawah Chandra di muka, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebatang anak panah yang melayang ke arahnya. Cepat-cepat ia mencabut senjatanya untuk menangkis sambil berseru, Hai, jangan menyerang aku, dari sebelah sana segera terdengar suara hiruk pikuk, dan sesaat kemudian terdengar suara orang berseru, apakah ada suara manis yang datang? Suara manis kenal suara itu, suara dasamuka, saudara angkatnya, ia gembira, lalu menyahut, air, kakang sudah tiba di situ? Lalu bagaimanakah dengan masalah kita sesosok tubuh muncul dari balik batu? Ternyata memang benar dasamuka. Orang ini tersenyum, sahutnya, pada mulanya dia memang menolak. Akan tetapi sesudah aku bujuk, akhirnya dia minta tahu barangnya lebih dahulu untuk dilihat. Hem, jangan khawatir, Maria menjadi tertarik kemudian bertanya, kakang siapakah orang itu dan apapula yang sedang kau bicarakan? Apakah hengka sedang melakukan jual beli barang, sehingga orang minta lihat barangnya dulu sambil tersenyum dan pandangan mesra untuk tidak diketahui kecurangannya? Suara manis menjawab halus, dia jengkakang dasamuka bermaksud meminjam sesuatu barang penting kepada surogendilo yang tinggal di tempat ini. Engkau tidak perlu repot karena kita tidak perlu campur urusan, Mariam cepat menjadi puas atas jawaban itu. Namun ketika ia memandang ke depan, ia agak terkejut juga. Karena di belakang dasamuka tampak tiga orang yang mengenakan pakaian semacam keranjang dan warnanya hitam. Di waktu malam seperti saat ini, sepintas pandang orang-orang itu tampak seperti setan gentayangan. Karena diam-diam merasa takut, Mariam lalu merapatkan tubuhnya kepada Seng kekasih. Tak usah takut, dia jengk, hibur suara manis. Mereka sahabat-sahabat kakang dasamuka. Dan karena kita sudah tiba di tempat ini, kurang enak rasanya kalau kita sudah tidak singgah barang sebentar. Ah, engkau tentu senang atas penyambutan mereka yang ramah tamah. Sedang pemimpinnya yang bernama Surogendilo, seorang gagah yang amar sopan. Siapa tahu kalau kita datang ke sana, di saat minta diri mendapat hadiah. Kalau begitu, kita ini belum tiba di tempat kakek gurumu memang belum. Kita masih memerlukan waktu untuk tiba di sana, seharusnya Mariam curiga menghadapi keadaan ini. Tadi dalam perjalanan suara manis menerangkan sudah sampai wilayah padepokan. Namun sekarang mengatakan masih memerlukan waktu, dan perlu singgah di tempat orang. Tetapi sayang sekali Mariam memang mencintai suara manis membuta tuli. Pengalaman yang lalu telah menjadi gambaran, tentang sikap Mariam yang tidak takut menentang ayahnya dalam usaha agar dapat hidup berdampingan dengan suara manis. Oleh sebab itu walaupun menghadapi hal yang mencurigakan, Mariam masih tetap percaya penuh kepada suara manis. Dasamuka yang mendengar percakapan mereka itu tersenyum. Dalam hati Durjana ini memuji kecerdikan suara manis, sehingga rahasia tetap terjaga dan orang yang akan ditukarkan tetap tidak tahu. Sambil dikawal oleh tiga orang anak buah Suro Gendilo, mereka segera menuju Gunung Jimat. Di lereng gunung ini banyak terdapat goa alam dan goa buatan orang. Karena goa-goa itu merupakan tempat tinggal Suro Gendilo dan anak buahnya. Di bagian bawah dari goa yang berjajar itu, terdapat tanah lapang yang luas. Ketika mereka tiba di tempat ini, mereka melihat api unggun sedang berkobar-kohar. Beberapa puluh orang menari-nari dengan iringan gamelan yang merangsang, dan di antara yang menari itu terdapat pula perempuan. Dasamuka langsung mengajak suara manis dan Mariam menuju goa yang paling besar. Goa tersebut keadaannya lain dibanding dengan goa sekitarnya. Goa tersebut ditutup dengan anyaman rutan, sehingga orang tidak dapat melihat ke dalam. Dasamuka cepat memberi salam. Kemudian dari dalam goa terdengar orang menyahut mempersilahkan tamunya masuk. Sesudah mereka tiba di dalam mereka terkejut berbareng heran. Karena di dalam goa ini perlengkapannya indah di samping harganya mahal, tidak bedanya rumah seorang kaya raya atau juga bangsawan. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja yang dikelilingi kursi rotan, sedang dinding ruangan itu ditabur dengan hiasan emas dan permata yang harganya mahal. Seorang tinggi besar menyambut kehadiran mereka dengan ramah. Sebagai seorang yang licirin seperti belut, suara manis tahu bahwa Suro Gendilo ini seorang penjahat kawakan dan pandai membawa diri. Orang yang belum mengenal akan mengira orang baik oleh sikap yang ramah dan sopan. Melihat wajah tuan rumah yang buruk, Maria menjadi sebal sekali ia berbisik kepada suara manis, minta segera pergi, Kakang, aku tidak betah menjadi tamu di tempat ini. Marilah kita cepat melanjutkan perjalanan, dia jeng, bujuk suara manis. Paman Suro Gendilo telah menerima kehadiran kita dengan ramah dan menghormat. Tidak pada tempatnya kalau kita membuat dia kecewa dan menduga salah, walaupun hati tidak senang, mendengar jawaban suara manis itu Mariam tidak mendesak lagi. Begitu bertemu dan melihat kecantikan Mariam, diam-diam Suro Gendilo menjadi jatuh cinta. Suro Gendilo mengamati wajah cantik itu tidak berkedip. Dan ketika memandang ke arah dada, Suro Gendilo berdebar jantungnya. Ah, ia hampir tidak percaya akan pandang matanya sendiri. Selama hidup dirinya belum pernah menyaksikan wanita secantik itu. Ia begitu terangsang dan tergoda oleh kecantikan Mariam. Karena itu ia segera berbisik kepada dasamuka, setuju dilakukan pertukaran. Orang yang paling gembira saat sekarang ini dasamuka. Karena jerih payahnya datang ke tempat ini tidak sia-sia. Sebagai seorang perantara yang licin tidak kalah dengan suara manis, sebelum suara manis dan Mariam datang di tempat ini segalanya sudah diatur. Ia melarang suara manis bicara dengan Suro Gendilo. Semua ini dengan maksud agar Mariam tidak menjadi curiga. Sebab sekali Mariam curiga, semua rencana bisa menjadi gagal. Untuk menjaga rahasia, dalam pembicaraan antara dasamuka dengan Suro Gendilo itu menggunakan istilah-istilah yang tak mungkin dimengerti oleh Mariam. Beberapa saat kemudian muncullah seorang perempuan setengah tua sambil membawa penampan isi minuman. Setelah dihidangkan, dasamuka cepat-cepat mewakili tuan rumah mempersilahkan suara manis dan Mariam agar minum. Didorong oleh rasa haos dan tenggorokan kering, tanpa curiga sedikit pun Mariam sudah meneguk habis minuman kopi hangat itu. Setelah Mariam minum kopi, Suro Gendilo bangkit untuk mengambil pedang pusaka yang tergantung pada dinding guawa. Ketika dihunus batang pedang itu menyinarkan sinar hijau kemiluan membuat Mariam terkejut. Ia merasa pedang itu mirip sekali dengan pedang milik ayahnya. Yang berbeda hanyalah panjangnya. Pedang itu lebih pendek dibanding pedang ayahnya. Didorong oleh rasa tertarik, Mariam berusaha untuk bangkit. Akan tetapi tiba-tiba kepalanya terasa pening. Meskipun demikian ia masih memaksa diri dan berkata, Kakang suara manis, ah, mendadak saja tubuhku tidak enak rasanya, habis berkata Mariam merasakan kepalanya semakin pening dan berat. Bumi yang dipijaknya serasa berputar dan pandang matanya makin lama semakin menjadi gelap. Sesaat kemudian ah, tubuh Mariam sudah roboh tidak sadarkan diri lagi. Tidak disadari oleh Mariam, kopi yang baru saja diminum tadi, sudah dicampur dengan obat bius. Sebagai akibatnya Mariam menjadi pingsan untuk waktu lama. Menurut kebiasaan, orang yang terkena oleh bius buatan surogen dilo, akan tidak sadar selama tiga hari tiga malam. Hehehe, suara manis terkekeh gembira sesudah Mariam meroboh tidak sadar. Sungguh hebat ketabahan pemuda ini. Walaupun yang pingsan saat sekarang ini kekasihnya, dan sedang mengandung calon anaknya pula, ia tidak merasa kasihan sama sekali. Kemudian ia malah berkata kepada dasa muka, Kakang, pelaksanaan tukar-menukar benda itu, sekarang juga harus sudah dilaksanakan. Dasa muka sebagai juru bicara segera pula menyampaikan permintaan suara manis itu kepada surogen dilo. Tanpa curiga bahwa Mariam sudah hamil, surogen dilo segera menyerahkan pedang pusaka Nyai Baruni kepada dasa muka. Setelah ditangan suara manis, pedang itu diamatinya beberapa saat. Ternyata pada hulu pedang pusaka itu terukir huruf yang halus, Nyai Baruni. Sesudah apa yang diharapkan tercapai, suara manis cepat minta diri. Sebaliknya surogen dilo berusaha menahan, dengan alasan sudah malam. Lebih aman apabila suara manis bermalam di tempat ini. Sebagai seorang licin dan licik ia tidak memaksakan kehendaknya. Sebab apabila memaksa di samping tuan rumah bisa kecewa, juga bisa menimbulkan rasa curiga. Pagi harinya suara manis dan dasa muka meninggalkan sarang penyamun itu. Namun sebelum mereka pergi, surogen dilo sempat memberikan undangan, katanya, tiga hari kemudian sesudah si cantik sadar, perkawinan akan segera aku selenggarakan. Oleh sebab itu, aku berharap agar kalian sudah hadir pada malam pernikahan itu, suara manis dan dasa muka mengiakan dan berjanji akan datang. Tetapi janji tinggal janji, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Dalam perjalanan menuju Gunung Selamet sepasang metu suara manis melihat adanya darah kering yang menodai sebilah batu besar. Melihat itu tiba-tiba saja suara manis tertarik dan menghampiri. Betapa kaget dan berdebar jantungnya, ketika meneliti batu besar itu, ia melihat pula guratan huruf pada batu tersebut. Ia membaca dengan teliti, dan kemudian tahu bahwa batu itu berisi tirta sari. Sesuai dengan urayan dari tulisan pada batu tersebut, suara manis menjadi tahu akan khasiat dan kegunaan tirta sari. Dasa muka yang tidak tahu maksud suara manis, menjadi heran dan bertanya, Adi, mengapa engkau malah berhenti di situ? Lupakah engkau bahwa waktu amat berharga bagimu pada saat ini tetapi suara manis tidak menghiraukan. Pikirnya sedang tercurah kepada tirta sari yang tersimpan di dalam batu itu. Dalam hati ia bersyukur, justru saat sekarang ini dirinya sudah memiliki pedang pusaka. Kemudian menggunakan pedang pusaka itu untuk membacok batu, pekerjaan tidak sulit dan akan cepat terselesaikan. Namun sekarang dirinya tertumbuk oleh kehadiran dasa muka. Peristiwa yang baru terjadi, pertukaran antara pedang dengan Mariam, Orang ini menjadi saksi hidup. Padahal ia merasa pasti, apabila Mariam sadar dari pengaruh bius, Mariam akan menolak kehendak Surogendilo yang ingin mengambil sebagai istri. Dan apabila terjadi demikian, Surogendilo tentu marah. Jika Mariam keras kepala, tentu akan disiksa dan kalau perlu dibunuh mati. Apabila sampai terjadi demikian, dirinya akan bebas dari tuntutan siapapun karena tak ada orang yang tahu. Untuk menutup segala rahasia pribadinya, orang yang bisa menjadi saksi harus lenyap dari bumi ini. Dalam hatinya khawatir, kalau hal itu tidak dilakukan, peristiwa pertukaran pedang dengan Mariam bisa bocor. Kalau toh hal itu bisa dirahasiakan, kemungkinan besar dirinya bakal menjadi sapi perahan dasa muka. Karena orang itu bisa menuntut sesuatu atas dirinya, dengan ancaman akan membocorkan rahasia. Khawatir dirinya akan menderita rugi kalau dasa muka sampai membocorkan rahasia itu, tiba-tiba timbulah niatnya yang buruk. Sebagai seorang yang juling, licik, bagi dirinya hal itu bukannya hal yang buruk. Demi kepentingan diri sendiri, walaupun sudah berjanji mengangkat saudara, suara manis masih sanggup pula berbuat curang. Kakang, datanglah kemari. Aku menemukan benda luar biasa. Untuk adilnya, benda ini harus kita bagi berdua, dasa muka mendekati suara manis dengan wajah berseri. Akan tetapi setelah menjadi dekat dan melihat perubahan wajah suara manis yang mengisya kaget dan curiga. Sahutnya, Adi, aku tidak menginginkan bagian benda itu, dan ambillah sendiri, suara manis terkekeh, bujuknya, ah, mengapa kakang menolak rejeki ini dasa muka pun seorang yang julik dan licik. Pembawaan wajah suara manis dapat ditangkap, dan ia merasa dirinya dalam bahaya. Khawatir dirinya tertimpa bahaya, ia tidak mau mendekati lagi dan malah berusaha menyingkir. Akan tetapi baru berusaha memutar tubuh, mendadak matanya menjadi silau oleh sinar hijau yang kemilau dari pedang pusaka Nyai Baruni. Sebelum sempat berbuat sesuatu, tahu-tahu tenggorokannya telah tertembus oleh hujung pedang. Tanpa dapat mengerang lagi, robohlah tubuh dasa muka ke belakang. Kemudian kaki suara manis menendang, sehingga tubuh dasa muka terlempar beberapa tombak jauhnya. Walaupun dasa muka terkenal sebagai seorang yang kaya tipu musliat, kepandainya menyamar dan menirukan suara orang tiada duanya di dunia ini, tetapi berhadapan dengan suara manis bukan apa-apa. Dia masih dapat ditipu oleh suara manis, sehingga dasa muka rewas di ujung pedang saudara angkatnya sendiri. Tetapi apabila ditilik dari awal peristiwanya, dasa muka bisa disebut menggali lubang kuburnya sendiri. Kalau saja dasa muka tidak membuat rencana pertukaran pedang pusaka dengan Mariam, kemungkinan besar dasa muka tidak akan mengalami nasib seburuk ini. Dengan demikian bisa disebut, dasa muka memetik buah tanamannya sendiri. Akan tetapi di samping itu, bagaimanapun pandainya orang menipu ada batasnya juga, begitu pun perbuatan jahat. Setelah menyelesaikan saudara angka yang akan menjadi penghalang ini, suara manis segera menggunakan ketajaman pedangnya. Ternyata oleh ketajaman pedang pusaka Nyai Baruni, batu gunung yang keras itu dengan mudah dapat dibacok. Namun sungguh sayang, belum juga suara manis bekerja pada taraf akhir, sudah diketahui oleh prajoga dan rombongannya. Batu yang amat besar itu dalam waktu yang tidak lama tinggal sebesar buah nangka. Saking gugup, ia kemudian menyambar batu tersebut dan dibawa kabur. Melihat itu prajoga gugup. Sebab apabila tirthasari itu sampai dapat dimanfaatkan oleh suara manis, dunia ini bakai diancam oleh bencana. Orang berwatak jahat itu akan semakin menjadi jahat dan merajlah. Di samping kekhawatirannya itu, kemarahan pemuda ini meledak. Melihat suara manis telah dapat memiliki pedang pusaka itu jelas, bahwa Mariam sekarang sudah diserahkan kepada surau gendilo. Untung bahwa saat sekarang ini cincin goling hadir. Melihat suara manis melarikan diri, kakek ini sudah bergerak cepat seperti tatib. Saking cepatnya bergerak, tahu-tahu kakek ini sudah di belakang suara manis. Suara manis terkejut sekali. Saat ini dirinya sedang membawa batu, dan sudah tentu beban itu membuat gerakannya tidak gesit. Apabila dirinya sampai tertangkap, jiwanya akan melayang. Untung ia melihat mayat dasar muka yang masih menggeletak di tengah jalan. Tanpa pikir panjang lagi, ia menyepak mayat itu ke arah Jim Ching Ching goling. Jim Ching Ching goling seorang cerdik. Namun sekarang ini ia harus mengakui kelicikan dan tipu musliat suara manis. Melihat melayangnya tubuh seseorang, melayang ke arah dirinya, ia menduga kalau tubuh itu suara manis sendiri. Bagus runya sambil meloncat ke samping. Kemudian sambil berputar tubuh, ia mengirimkan pukulan keras. Beluk dada orang itu terpukul tepat. Kemudian roboh tidak berkutik di tanah. Jim Ching Ching goling curiga. Kalau benar suara manis tidak semudah itu ia pukul. Prayoga yang melihat cepat menghampiri, dan ketika tahu siapa yang menggeletak. Prayoga berseru, ah, bukan suara manis, tetapi dasar muka, Jim Ching Ching goling membantingkan kakinya saking kecewa. Geramnya, bangsat. Hayo kita kejar jangan sampai lolos, mereka berempat segera berpencar diri. Tetapi daerah itu merupakan hutan belantara dan penuh tertumbuhan liar yang lebat. Suara manis tidak tampak batang hidungnya lagi, hingga mereka menjadi kebingungan. Hem, tidak aku sangka di dunia ini terdapat pemuda yang licik dan secerdik. Itu puji Jim Ching Ching goling setelah berkumpul kembali dengan temannya. Merasa tidak dapat menemukan suara manis, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tempat kediaman surogendilo saja, guna cepat-cepat menolong Mariam. Akan tetapi belum juga mereka berangkat, tiba-tiba Joli dan Jodang tidak mau bergerak. Hidung dua ekor anak orang utan ini berkembang kempis, nampak sedang mencium sesuatu. Hai, apakah sebabnya kamu bandel tak mau pergi? Minta aku pukul bentak Sarini yang salah duga. Untung Jim Ching Ching goling cepat mencegah. Tokoh yang banyak pengalaman ini sudah menduga, tentu Joli dan Jodang sedang mencium sesuatu yang mencurigakan. Dan cenderung kepada dugaan, agaknya Joli dan Jodang tahu di mana suara manis menyembunyikan diri. Hai Joli dan Jodang, bukankah engkau mencium bawa orang? Coba tunjukkan di mana orang itu bersembunyi bujuk Jim Ching Ching goling. Seperti dapat menangkap maksud Jim Ching Ching goling dua ekor anak orang utan itu segera berlarian ke depan. Dalam waktu yang singkat saja dua ekor binatang itu telah mengobrak abrik rumput ilalang yang menghalangi pemandangan. Dan sesudah itu tampak kemudian adanya mulut goa yang kecil sekali. Jagalah baik-baik mulut goa itu, jangan sampai lolos perintah Jim Ching Ching goling. Baik perayoga, sarini maupun wasi jala darah muak di samping amat benci kepada suara manis. Karena itu mereka menjadi gembira sekali dapat menemukan tempat suara manis bersembunyi. Tetapi baru saja mereka akan berpencar, tiba-tiba terdengar suara Joli meraung kesakitan dan sesaat kemudian binatang itu mundur dengan kaki depan, tangan, kanan berlumuran darah. Hampir berbareng dengan itu kemudian muncul pula suara manis dari dalam goa. Bangsat busuk teriak perayoga geram sambil menyambitkan dua butir batu ke arah suara manis. Tering-tering, batu terhantam hancur oleh pedang. Akan tetapi di saat suara manis menangkis lontaran batu, Jim Ching Ching goling sudah meloncat dan menghadang di belakang suara manis. Sekarang suara manis telah dikurung dari segala penjuru. Pemuda itu berdiri tegak sambil menjapukan pandang matanya ke sekeliling. Tiba-tiba ia tertawa sambil menyarungkan pedangnya. Sesudah selesai tertawa, ia mengamati sarini dengan pandang mati mengejek. Jahanam kau! Siapa yang engkau tertawakan bentak sarini suara manis tidak menjawab, tetapi malah tertawa lagi dan gelak-gelak. Kemudian sambil menggendong tangan di belakang punggung, ia berjalan hilir mudik. Seakan-akan ia tidak menghiraukan kepada empat orang dan dua ekor orang utan yang sedang mengurung dirinya. Karena suara manis tidak membuka mulut, sarini tambah marah dan mencaci maki kalang kabut. Lidah sarini yang tajam telah mengungkapkan kebusukan dan perbuatan jahat yang dilakukan suara manis. Puas mengungkapkan kejahatan suara manis, kemudian sarini menilai suara manis sebagai seekor anjing yang jahat. Huhanjing pun bukanlah anjing yang baik tetapi anjing yang gemar makan apa saja dan menggerogoti bangkai busuk. Manusia yang tidak mempunyai nilai kemanusiaan seperti engkau tidak pantas diberi hidup lagi. Huhuh, mudah-mudahan setelah kau mampus ditempatkan di dasar neraka, akan tetapi wajah suara manis tidak berubah sedikitpun. Ia sudah tidak menggubris lagi caci maki orang. Sebaliknya bibirnya malah mengulum senyum mengejek. Baru sesudah sarini puas mencaci maki dan berhenti bicara, suara manis membuka mulut, sekarang, apakah maksudmu sarini tertegun? Di luar dugaan gadis ini, bahwa suara manis masih dapat bertanya seperti itu. Dalam geramnya, sarini menjawab lantang. Huh, kau harus mati suara manis tidak terkejut, sebaliknya malah ketawa gelak-gelak, seperti mendengar lelucon. Sambil masih berdiri seenaknya ia memandang sekeliling lalu berkata, Ah kalau memang begitu silahkan kalian turun tangan sekarang juga, Sarini benar-benar tak kuasa menahan kemarahannya ia kemudian menggerakkan tangan untuk memukul. Tetapi ketika melihat suara manis hanya diam saja, ia menghardik, Jahanam, mengapa kau diam saja heheheh, suara manis terkekeh. Apakah gunanya aku melawan? Bukankah engkau menyadari, dua tangan tak mungkin dapat melawan dua belas tangan? Daripada harus sia-sia melawan, bukankah lebih baik engkau lekas membunuh si anjing kurisan suara manis ini? Dengan demikian engkau tentu akan diagungkan orang sebagai seorang pendekar wanita yang telah membersihkan dunia ini Dari segala manusia-manusia kotor Sarini tak dapat berkutik atas serangan lidah suara manis yang licin. Karena jelas orang-orang yang sedang mengurung sekarang ini malu kalau dikatakan mengeroyok. Hai, di mana mustika batu itu tiba-tiba Jim Ching Ching Guling bertanya. Suara manis pura-pura kaget, lalu membalas bertanya. Perkenankanlah aku bertanya, apakah batu itu milik tuan akibatnya Jim Ching Ching Guling bungkam tidak dapat menjawab. Hem, suara manis meneruskan. Apa yang sudah aku baka pada tulisan di batu itu barang siapa yang berjodoh, orang itulah yang akan menemukannya. Jika begini keadaannya, apakah wasiat tersebut hanya omong kosong? Karena sekarang ada orang yang berusaha menguasai sesudah lebih dahulu ditemukan orang lain, saking licinnya suara manis merangkai kata-kata, membuat Jim Ching Ching Guling terpukau. Karena Jim Ching Ching Guling tidak dapat menjahut, suara manis merasa memperoleh angin dan melanjutkan, bukankah kalian berempat ini bermaksud mengeroyok aku? Kalau benar mengapa tidak segera kalian laksanakan tantangan yang garang itu sebenarnya sudah diperhitungkan masak-masak? Ia tahu bahwa empat orang yang dihadapi sekarang ini orang-orang yang selalu menjunjung tinggi sopan santun dan tata keperwiraan. Ia sengaja memancing agar mereka membatalkan maksudnya. Dan apabila kemudian mereka setuju berkelahi satu lawan satu, inilah yang diharapkan dan akan menguntungkan dirinya. Prayoga yang polos segera terpancing dan menyahut. Hai suara manis! Sebagai manusia jangan cepat sombong. Huh, aku seorang diri yang akan berhadapan dengan engkau, apakah keterangamu dapat aku percaya suara manis menyahut cepat? Mengapa tidak sahut Prayoga mantap? Akan tetapi Jim Ching Ching Guling yang lebih kenal akan kelicikan suara manis cepat mencegah, anak, engkau jangan kena ditipu, namun peringatan Jim Ching Ching Guling itu sudah terlambat. Karena Prayoga sudah menyatakan menerima tantangan suara manis. Suara manis gembira, sambil tersenyum berkata, kiranya tuan-tuan sudah mendengar sendiri, bahwa pada saat ini segera akan terjadi perkelahian seorang lawan seorang. Antara diriku dengan salah seorang murid tuan Aling Umar. Karena itu mati dan hidup, terserah kepada nasib masing-masing. Pihak manapun tidak dibenarkan menuntut balas, karena perkelahian ini secara kesyatia, dengan ucapannya itu jelas suara manis bermaksud mencegah Jim Ching Ching Guling dan kawan-kawannya membantu Prayoga. Si gadis Bawelsar ini mendelik marah kepada Prayoga. Sebab ia khawatir kalau kakak seperguruannya itu celaka, sebagai akibat langkahnya yang gegabah menerima tantangan bertanding. Sebaliknya Prayoga sudah mantap ia tidak peduli kepada Sarini yang marah. Ia telah bertekad hendak membalas dendam kepada pemuda licik yang telah mencelakakan Mariam. Setelah saling berhadapan muka, Prayoga langsung saja menyerang dan suara manis menghindar ke samping, kemudian secepat kilatia mencabut pedang pusaka Nyai Baruni. Gerakan suara manis itu cepat sekali langsung menyerang bagian pinggang. Prayoga yang polos tidak menyangka sama sekali, bahwa dalam gebrak pertama saja. Suara manis sudah menghunus senjata. Karena jaraknya dekat sekali. Prayoga tak sempat menghindar lagi. Akibatnya, pinggangnya telah tergores ujung pedang. Gorsan itu terasa nyeri, lalu Prayoga mundur ke belakang untuk memeriksa luka. Karena luka itu hanya kecil saja, Prayoga beranggapan luka itu tidak berbahaya. Sarini yang menjadi marah-marah seperti nenek bawel. Kalau dapat, ia ingin sekali membantu dan menghantam hancur kepala suara manis yang curang itu. Tetapi karena sudah terikat perjanjian, ia tidak dapat berbuat apa, dan hanya memaki-maki saja. Sebaliknya oleh serangannya yang berhasil, suara manis tidak mau memberi kesempatan lagi kepada lawan. Sambil meloncat maju ia sudah menikam ulu hati Prayoga. Dengan menahan rasa sakit, Prayoga menghindar ke samping dan mengayunkan tangan kanan untuk memukul kepala. Sedang tangan kiri bergerak membantu untuk mencengkeram si kulawan. Akan tetapi dengan ketawa mengejek, suara manis sudah merebahkan tubuh sambil menusuk perut Prayoga. Gerakan suara manis ini memang sombong sekali ia terlalu percaya kekuatan diri. Tidak diketahui bahwa Prayoga sudah tahu dan kenal baik gerak tipu itu, ialah salah satu jurus dari ilmu jatayu nandang papa. Karena itu Prayoga tersenyum ia bukannya menghindar sebaliknya malah maju dan menendang. Suara manis yang semula gembira karena lawan diam saja, tiba-tiba kaget, karena kaki Prayoga melayang ke arah kepalanya. Kalau ia meneruskan tusukannya memang akan berhasil. Akan tetapi tendangan Prayoga itu akan menghancurkan kepalanya. Oleh sebab itu ia terpaksa menarik kembali serangannya, lalu dirobah membabat kaki lawan. Keistimewaan ilmu jatayu nandang papa memang terletak gerak-gerakannya yang aneh tidak terduga. Di saat sedang menghindarkan diri pun masih pula dapat menyerang. Walaupun suara manis seorang pemuda yang licin seperti belut kali ini ia tertipu oleh Prayoga. Tendengannya tadi hanyalah serangan kosong. Secepat suara manis menghindar, ia meneruskan serangannya dengan jurus yang disebut nyapu bebu-bebu merupakan bagian debu yang paling halus. Kalau debu saja dapat disapu, apapunlah kaki orang. Beluk terjungkalah suara manis dan, terbanting di tanah ia menderita luka yang lebih parah dibanding hasil serangannya kepada Prayoga. Kalau suara manis sampai menderita begitu, memang tidak mengherankan. Karena perhatian hanya dipusatkan kepada gerak serangannya, sehingga pertahanan kakinya kosong. Sebagai akibatnya, kekosongan itu berhasil digunakan Prayoga tepat sekali. Akan tetapi sayang, saat itu Prayoga merasa pinggangnya yang terluka menjadi gatal. Hati ingin memeriksa tetapi tidak memperoleh kesempatan karena suara manis sudah menyerang lagi. Makin lama perkelahian itu semakin menjadi seru dan tegang. Dalam waktu singkat mereka telah berkelahi puluhan jurus. Untung Prayoga telah mendapat berbagai macam ilmu kesaktian dari beberapa tokoh sakti. Serangannya tidak semakin kendor, tetapi semakin dasyat. Penaga saktinya juga bergolak di dalam tubuh, sesudah dirinya mendapat gemblengan dari Jim Ching Chinggoling. Namun lewat beberapa saat kemudian, Prayoga menjadi kaget dan bingung sendiri, karena terasa tenaganya cepat menjadi surut. Padahal saat itu suara manis melancarkan serangannya menyapu kaki. Tiba-tiba Sarini berteriak, Hai kakang apa sebabnya luka pada pinggang mengeluarkan darah hitam Prayoga terkesiap. Untuk menjaga serangan suara manis ke arah kakinya, ia melepaskan sebuah pukulan. Akan tetapi celakanya begitu memukul, tenaganya terasa habis. Agaknya suara manis mengerti pula keadaan Prayoga. Ia membiarkan pundaknya terpukul, akan tetapi ia pun cepat-cepat menusuk pundak lawan. Kurang ajar. Mengapa engkau gunakan pedang beracun bentak Prayoga? Apa sahut suara manis dingin, baru kemarin aku menerima senjata ini. Bagaimana aku dapat melumuri pedang ini dengan racun? Hahaha jiwamu akan segera melayang. Mengapa engkau banyak alasan Jim Ching Ching Guling melihat pula luka pada pundak Prayoga? Setelah Prayoga mendapat tikaman kedua kalinya, Jim Ching Ching Guling tidak dapat berdiam diri lagi. Secepat kilat ia melompat lalu mencengkeram tangan suara manis. Sekali pijat. Suara manis merasakan lengannya kesemutan dan lepaslah pedang di tanah. Suara manis tidak gentar malah ketawa terkekeh sambil menyindir. Hehehe aku sudah berkata, orang gagah memang paling sulit berhadapan dengan lawan yang mengeroyok. Cuk Jim Ching Ching Guling meludahi muka suara manis lalu hardiknya. Engkau menganggap dirimu seorang gagah? Kalau diriku dianggap orang gagah, huh? Dunia ini tentu penuh sesak dengan orang gagah semacam engkau yang terlalu jahat. Suara manis berusaha menghindar dengan memiringkan kepalanya. Celakanya sudah terlambat. Mukanya terasa panas sekali oleh semburan ludah. Sadar berhadapan dengan orang sakti ia berusaha menggunakan kepandainya bersilat lidah. Bukankah Prayoga tadi sudah berjanji sendiri untuk berkelahi seorang lawan seorang? Kalau diakalah itulah salahnya sendiri. Tetapi mengapa sekarang aku yang harus disalahkan? Ching Ching Guling mengendorkan cengkeramannya. Kemudian ia mendorong dan tergulinglah suara manis sampai peringisan. Ching Ching Guling cepat menginjak pedang Nyai Baruni sambil mengancam. Engkau jangan mencoba lari lekas ambilkan obat pemunah racun itu. Ketika Ching Ching Guling memeriksa luka Prayoga daging sekitar luka sudah membengkak dan hitam. Ching Ching Guling berusaha memberi pertolongan memberi obat pemunah racun. Namun itu hanya sementara sifatnya, dan harus mendapat pemunah racun yang tepat. Prayoga tidak kuasa lagi berdiri dan terlentang di atas tanah. Sarini yang sedih menggerutu, mengapa engkau tadi semrono? Kalau kita maju bersama, tak mungkin dia bisa berkutik. Dan andai kata seorang lawan seorang, seharusnya kakek Ching Ching Guling yang harus maju. Huka Kang, mengapa engkau tidak mau menyadari bahwa engkau bertangan kosong dan dia bersenjata pedang pusaka Prayoga yang merasa bersalah berdiam diri? Sebabnya ia tadi sampai lancang, didorong oleh perasaan yang sangat benci. Sudahlah, genok, semuanya sudah terjadi karena kemauan Prayoga sendiri. Kalau memang nasibnya harus mati, ia akan mati dengan hati puas, benar. Para tokoh sakti dan gagah memang selalu menjunjung tinggi akan janji. Nah sekarang perkenankanlah aku mohon diri kata suara manis sambil melangkahkan kaki bermaksud pergi. Akan tetapi Jim Ching Ching Guling tidak memberi kesempatan dan cepat-cepat mencegah. Aneh, suara manis berhenti dan pura-pura heran. Bukankah kita tadi sudah saling janji? Bukankah paman juga sudah setuju siapa yang kalah tidak boleh dibela dan tak boleh mengganggu gugat janji memang berlaku. Tetapi kami berempat takkan mengeroyok dan tidak akan menuntut balas apabila wakil kami kalah. Tetapi perjanjian itu hanya berlaku pada kami berempat, dan tidak termasuk dua ekor orang utan itu, bukan suara manis melirik ke arah dua ekor binatang itu. Diam-diam ia bersorak dalam hati karena tentu dapat menang dalam waktu singkat. Salah seekor tadi telah terluka oleh pedangnya. Hanya karena lebih tahan, pengaruh itu sampai sekarang belum tampak. Akan tetapi racun tetap racun, dan sekalipun lambat akan bekerja juga. Hem, yang besar sudah terluka oleh pedangmu. Biar seekor yang kecil saja, yang melawan engkau sekarang ini, setelah berkata. Jim Ching Chinggoling memalingkan kepala ke arah Jodang. Hai Jodang! Robeklah manusia busuk ini, sejak tadi sesungguhnya Jodang sudah marah, karena Joli menderita luka. Begitu menerima perintah, Jodang melangkah dan langsung menghantam suara manis. Sebelum pukulan itu tiba mendadak Jodang sudah merobah menjadi tamparan ke arah kepala. Itulah jurus pertama dari ilmu tata kelaiwanara sakti ajaran Jim Chinggoling. Suara manis kaget. Apapula pedangnya sekarang tidak di tangannya dan terpaksa ia menghindar ke samping. Diluar dugaan. Walaupun tubuhnya besar tetapi Jodang dapat bergerak lincah dan tangkas. Serangan pertama luput, serangan kedua sudah menyusul. Dua belah tangan sudah menghantam kepala suara manis. Melihat gerak-gerik binatang itu, suara manis menjadi haran. Jelas bahwa binatang itu mengenal ilmu tata kelahi. Melawan dengan tangan kosong tidak mungkin. Secepat kilat ia mencabut senjatanya kipas baja ia maju lalu menikam dada binatang itu. Apabila Jodang belum mendapat pelajaran dari Jim Chinggoling, mungkin saat itu sudah roboh. Setelah dua kali serangannya tak berhasil, Jodang menyusuli dengan jurus ketiga. Saat itu juga suara manis merasakan sambaran angin kuat dari belakang. Jarak demikian dekat. Tak mungkin lagi menghindar, maka merunduk ke bawah terus menyelinap di sela kaki Jodang. Sesudah berhasil, ia memutar tubuh lalu menjerang punggung Jodang. Sungguh sayang walaupun Jodang sudah belajar ilmu tata kelahi tetapi ia masih belum dapat meyakini benar-benar. Ketika tahu musuh Nja lenyap mendadak, ia menjadi kaget dan bingung. Ia tidak berpikir mencari lawan yang menghilang tiba-tiba, tetapi tetap mainkan jurus keempat kesasaran kosong. Dan justru Jodang sibuk sendiri itu, suara manis tidak menyiamiakan kesempatan lalu menusuk dan berhasil. Kalau suara manis lebih tinggi lagi tenaga, sektinya, Jodang tentu sudah terluka. Tetapi karena belum begitu tinggi, Jodang hanya merasakan kesakitan dan menggerung. Jodang menjadi binal, berputar tubuh lalu menerkam. Ia menjadi lupa kepada ilmu tata kelahi, dan bergerak secara alami menurutkan rasa marah. Hal ini menguntungkan suara manis. Ia segera melancarkan serangan-serangannya. Akan tetapi tusukan suara manis itu tidak dihiraukan oleh Jodang yang terus mengamuk. Hal ini membuat suara manis sendiri takut karena kulit binatang itu tidak bisa dilukai. Ketika melirik ke arah Jim Ching Chingguling, tokoh sakti itu masih menginjak pedangnya. Terpikir kemudian lebih baik lari menyelamatkan diri. Sebelum melarikan diri, ia masih sempat berteriak. Hai Prayoga. Dua hari lagi Mbak Kiyu perguruanmu Mariam akan kawin dengan Surau Gendilo. Apakah engkau tidak ingin hadir pada perkawinan itu tunggu Prayoga bangkit dan bertanya, di mana tempat perampok itu pergi lari ke utara. Di sana engkau akan segera tiba di bekas kawah gunung yang bernama Kawah Chandra di Muka. Di sebelah utara kawah itu terdapat gunung lagi bernama Gunung Jimat. Di tempat itu engkau akan berjumpa dengan batu yang besarnya sama dengan lumbung padi. Nah, kepala perampok Surau Gendilo berdiam di tempat itu, Prayoga sudah berusaha bangkit berdiri. Tetapi Jimcin Cinggoling terkekeh sambil berkata, Tak usah buru-buru. Masih kurang dua hari perkawinan itu dan kita tak akan datang terlambat. Yang penting sekarang kita lihat saja apakah Jahanam itu sanggup melawan Jodang. Hehehe mana mungkin sambut suara manis sambil menghantam Jodang. Sesudah mundur ia meneruskan, yang jelas racun pedang itu sekarang sudah bekerja. Jika obat pemunahnya tak cepat diperoleh, segalanya akan terlambat. Ucapan suara manis itu memaksa Jimcin Cinggoling untuk memperhatikan keadaan Prayoga. Luka di pinggang sudah hitam, jelas racun sudah bekerja. Melihat itu kakek ini tak dapat sabar lagi, membentak. Bangsat! Engkau harus ikut pergi ke sana. Sesudah semua urusan selesai, baru kembali kemari dan lanjutkan perkelayanmu dengan Jodang. Hehehe, engkau bisa mati kelelahan menghadapi Jodang, suara manis insyaf, untuk melarikan diri sulit dilakukan. Satu-satunya yang dapat diharapkan hanya mengulur waktu, dari mudah-mudahan terjadi perubahan. Janji adalah janji. Pergilah, siapa yang melarang? Hem, dan mengapa aku harus khawatir sahut suara manis senaknya? Jimcin Cinggoling tidak pernah menduga, suara manis akan menjawab seperti itu. Sebagai seorang angkatan tua, ia menyuruh Jodang mundur lalu menggendong Joli yang terluka. Sesudah itu ia mengambil pedang Nyai Baruni sambil berkata, berikan sarung pedang itu, suara manis melemparkan sarung pedang. Dan setelah pedang disarungkan, Chingcin Goling menyerahkan kepada Sarini sambil berpesan agar dijaga baik-baik. Demikianlah akhirnya rombongan ini pergi, dan suara manis sebagai penunjuk ialan. Perjalanan dilakukan dengan cepat. Karena Jimcin Cinggoling maupun yang lain, menghendaki segera dapat tiba di tempat tinggal Suro Gendilo dan anak buahnya. Sore hari, mereka tiba di tapal batas tempat kediaman gerombolan Suro Gendilo. Gerombolan ini hati-hati dalam menjaga sarangnya, dan tidak sembarang orang diijankan masuk. Maka tidak aneh rombongan ini segera disambut oleh tiga batang anak panah beracun. Dengan gampang tiga batang anak panah itu disapun oleh wasi jala darah, kemudian muncullah tiga orang anak buah Suro Gendilo. Melihat suara manis datang lagi dan membawa seorang gadis cantik tiga orang anak buah Suro Gendilo hingar-bingar. Karena mereka mengira, suara manis datang lagi untuk menyerahkan gadis cantik. Jimcin Cinggoling yang menjadi jurubicara dan memberi penjelasan. Sesudah tahu rombongan ini akan bertemu pemimpinnya tiga orang prajurit itu segera mengawal rombongan menuju sarang. Ketika rombongan tiba di tanah lapang yang terletak di depan goa tempat kediaman Suro Gendilo, mereka menjadi kaget melihat pemandangan aneh dan suara memekakkan telinga. Puluhan orang sibuk mengerumuni sebatang tonggak kayu. Pada tonggak itu terdapat seorang wanita yang kaki dan tangannya terikat. Empat orang laki-laki sibuk melemparkan tombak. Namun tombak itu hanya menancap pada kanan dan kiri tubuh. Tetapi bagaimanapun bagi orang yang tidak tabah, hal itu akan membuat hati menjadi ngeri. Bakyu Mariam, tetiak prayoga sesudah mengenal kepada perempuan yang berdiri diikat pada tonggak itu. Mariam terkejut merasa dipanggil orang dan mengangkat kepalanya. Perempuan ini tidak tampak angeri sekalipun pucat, menghadapi tombak yang menyambar di kiri kanan tubuh. Mariam memang cepat memperoleh kesadaran, lebih cepat dari orang lain yang terbius oleh Suro Gendilo. Cepatnya mendapat kesadaran itu justru menyenangkan Suro Gendilo. Dengan begitu dapat kawin lebih cepat. Tetapi di luar dugaannya, Mariam menolak dan marah-marah mendengar bujuk rayu Suro Gendilo. Akibatnya Suro Gendilo marah sekali, Mariam diringkus, diikat di tonggak kayu, kemudian disuruh membuat takut dengan melemparkan tombak di kiri dan kanan tubuh Mariam. Jim Ching Chinggoling tidak dapat tinggal diam. Ia sudah melompat ke tengah lapangan. Kemudian sekali bergerak, ia telah berhasil merampas empat batang tombak yang dipergunakan menakuti itu. Suro Gendilo marah sekali. Namun demikian ia takut melihat rombongan yang baru datang itu membawa dua ekor orang utan. Dengan begitu ia sadar, rombongan tamu tak diundang ini tentu sakti mandera guna. Setelah itu, Jim Ching Chinggoling mendukung prayoga di bawah ke depan Suro Gendilo sambil berkata, berikan obat pemuna racun, Suro Gendilo memeriksa luka prayoga, kemudian tanpa mengucapkan kata-kata sudah melangkah pergi. Jim Ching Chinggoling khawatir tidak memperoleh obat pemuna racun. Secepat kilat ia menyambar tangan Suro Gendilo. Akan tetapi karena tubuh Suro Gendilo dilindungi oleh rotan, cengkeraman Jim Ching Chinggoling tidak dapat memijaturat nadi. Sebaliknya Suro Gendilo berusaha melawan memukul kakek itu. Hai kau berani memukul aku teriak Jim Chinggoling sambil menarik kuat-kuat sehingga Suro Gendilo terbanting di tanah. Sebelum Suro Gendilo berhasil bangkit, Jim Ching Chinggoling sudah bertindak memuntir tangan orang itu ke belakang tubuh. Ambilkan obat pemuna racun secepatnya bentaknya. Ampun-ampunilah jiwaku, raptapnya. Jim Ching Chinggoling tertawa, lalu berkata, jika engkau ucapan itu terputus karena kaget mendengar jeritan Sarini. Ketika mengamati ke arah gadis itu ia kaget tidak kepalang. Apakah sebabnya? Karena ingin menolong Maria menyebabkan Sarini lengah lupa mengawasi gerak geng suara manis. Akibatnya suara manis yang licik dan licin itu menyerang Sarini. Karena tak menduga tidak keburu menghindar. Hingga mukanya kena tampar dan berbareng itu pedang pusakanya Iban Leni sudah di tangan suara manis. Saking terkejut Sarini menjadi pucat. Tetapi tidak kehilangan akal dan melepaskan serangan dua kali beruntun. Namun celakanya suara manis menangkis dengan pedang pusakanya Ibaruni menyebabkan Sarini terpaksa menarik kembali serangannya. Wasi Jaladara dan Jodang tidak dapat membantu. Sebab Wasi Jaladara menggendong Prayoga, sedang Jodang menggendong Joli, yang dua-duanya telah terkena racun dari pedang pusakanya Ibaruni. Melihat keadaan itu Jim Ching Chinggoling marah sekali dan mengeram seperti singa. Sambil masih mencengkeram Suro Gendilo, kakek ini melompat untuk membantu Sarini. Celakanya anak buah Suro Gendilo sudah mengurung rapat sekali. Beberapa kali berusaha menembus namun gagal karena tidak berani bersentuhan dengan senjata mereka yang beracun. Ia seorang sakti yang sudah banyak makan asam garam. Akan tetapi selama ini ia belum pernah merasakan kegelisahan seperti yang terjadi hari ini. Dalam gelisahnya ia berteriak, Suro Gendilo. Hayo leka suruhlah anak buahmu mundur perlu diketahui. Tapi, Suro Gendilo seorang raja penyamun yang selama ini amat ditakuti orang oleh karena ramuan racunnya yang ganas dan jahat. Tentu saja sebagai raja penyamun ia ganas dan sombong. Maka sulit dilukiskan betapa marah Suro Gendilo tidak dapat berbuat apa-apa dalam cengkeraman Jim Ching Chinggoling. Jawabnya tegas, tidak. Lebih baik aku mati daripada engkau ina begini dalam hatinya sudah bertekad. Ia tidak mau menyerah dan malah akan memerintahkan anak buahnya supaya mengeroyok orang ini. Agaknya jawaban Suro Gendilo yang tegas itu sama dengan perintah. Anak buahnya segera mengurung rapat sekali dengan senjata berlumur racun. Mereka menggerakkan tombak yang beracun dengan maksud agar orang itu segera membebaskan Suro Gendilo. Melihat kebandelan orang-orang itu, habislah kesabaran Jim Ching Chinggoling. Secara kebetulan di dekatnya terdapat sebuah batu besar. Dalam keadaan gawat seperti sekarang ini, dirinya harus memamerkan kesaktiannya agar mereka menjadi jari. Sambil mengerahkan tenaga sakti ke telapak tangan ia memukul batu tersebut. Perak batu besar itu segera pecah berkeping-keping berselebaran ke seluruh penjuru. Apa yang dipamerkan Jim Ching Chinggoling itu benar-benar membuat kaget semua anak buah Suro Gendilo. Mereka hampir tidak percaya batu gunung yang keras sekali pukul pecah berhamburan. Akan tetapi mereka menyaksikan dengan matu dan kepala sendiri. Ini suatu kenyataan tak terbantah, dan menyebabkan rontoklah keberanian orang-orang itu. Mereka takut mengalami nasib seperti batu itu. Maka tanpa diperintah anak buah Suro Gendilo sudah mundur. Lekas perintah Jim Ching Chinggoling. Perintahkan orang-orangmu mundur dan mengambil obat penawar racun. Huh setelah kamu memberi apa yang aku minta akan aku beri ampun. Akan tetapi sebaliknya apabila berani membangkang kamu semua akan bernasib sama dengan batu itu. Suro Gendilo sadar, melawan tiada gunanya. Daripada jiwanya melayang, lebih baik menuruti perintah Jim Ching Chinggoling. Cepat-cepat ia memerintahkan anak buahnya, agar segera mengambil obat pemunah racun itu. Jim Ching Chinggoling merasa lega. Tetapi setelah menebarkan pandang matu ke sekeliling, suara manis sudah tidak tampak lagi. Tidak kepalang rasa marah kakek ini. Sebab ia sadar untuk menangkap pemuda licik itu tidak gampang. Sesungguhnya dalam hal ini Sarini yang harus bertanggung jawab, karena sembrono. Akan tetapi dasar gadis yang selalu merasa benar sendiri tak mau dipersalahkan. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan, ia segera berkata, Hayolah kita cepat pergi ke tempat batu mustika. Kita tunggu saja di sana, dan dia tentu akan datang lagi untuk mengambil batu mustika itu. Hem, kalau orang lain memang mungkin, dengus Jim Ching Chinggoling. Tetapi Jahanam suara manis tentu sudah memperhitungkan kemungkinan itu. Maka tidak mungkin suara manis tergesa ke sana, seperti seekor ular mencari gebuk, Sarini tidak membantah. Namun demikian gadis ini mencaci maki kalang kabut kepada suara manis yang sudah pergi. Tak lama kemudian obat yang dibutuhkan telah diserahkan. Obat itu memang benar-benar manjur. Begitu minum obat, Prajoga dan Joli sudah terbebas dari pengaruh racun. Agaknya Surogendilo sudah menyadari, telah ditipu oleh suara manis. Karena itu tanpa diminta lagi, ia segera pula membebaskan Mariam. Namun Mariam memang sudah dibutakan oleh cintanya kepada suara manis. Buktinya begitu bebas ia segera menanyakan kekasihnya. Hai terangkanlah. Kemana kah kakang suara manis pergi? Aku tadi melihat dia masih tetap di sini. Akan tetapi mengapa sekarang dia telah pergi tanpa pamit kepada kumuak dan jengkel sekali Sarini mendengar pertanyaan itu. Ia ketawa dingin kemudian menjawab penuh sindirian. Manakah mungkin kekasihmu yang tampan itu berani bertemu lagi dengan engkau? Huh, dia toh sudah menukarkan dirimu dengan pedang pusaka yang dimiliki Paman Sumgendilo. Anehnya, mengapa sebabnya engkau belum juga mau sadar akan semua itu ucapan Sarini ini membuat Mariam kaget. Lalu teringatlah ia akan sikap suara manis ketika dalam perjalanan menuju tempat ini. Akan tetapi kesadarannya itu hanya sekilas singgah dalam dada, kemudian terusir oleh rasa cinta kasihnya yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Ia bukan jah berterima kasih atas peringatan Sarini, tetapi malah membentak, hai Sari. Engkau jangan asal membuka mulut tidak keruan. Huhu hengkau boleh membenci kakang suara manis, akan tetapi aku tidak mungkin, wasi jaladara dan jim cing cing goling geleng geleng kepala. Mereka tidak mengerti japa mantra dan guna-guna apakah yang sudah dipergunakan suara manis, sehingga Mariam tidak bisa terlupakan suara manis sekalipun sadar telah dikhianati. Sebaliknya Prayogasana tidak tega melihat Mbak Yu seperguruannya kalau sampai celaka di tangan suara manis sudah membujuk. Mbak Yu Mariam apabila engkau masih saja berpendirian bahwa suara manis seorang baiklah engkau akan menyesal dan merasakan sendiri akibatnya. Sebelum terlanjur, hendaknya engkau mau mendengar pendapat orang lain, aku tidak butuh nasihatmu, tolol bentak Mariam. Di saat dia masih hidup akulah kekasih dan istrinya. Dan kalau dia sudah mati aku sendirilah jandanya. Huh mengapa engkau menjadi panas dan tidak senang aku memperhatikan kakang suara manis? Semua orang harus tahu bahwa ibuku sendiri telah menetapkan, barang siapa yang berani mengganggu huhunganku dengan kakang suara manis, maut sebagai upahnya, jim cing cing goling terkejut. Memang mungkin sekalilah derang kuning yang sudah setengah gila itu mengecapkan kata-kata dan berpendirian seperti itu. Ia tidak menghendaki terjadinya perbantahan. Katanya kemudian, sudahlah, kalian jangan berhantahan. Kewajiban kita menolong dan menyelamatkan sudah selesai. Yang penting sekarang kita harus segera pergi dan mencari gurumu. Lupakah engkau hari lebaran sudah dekat wasi jala darah setuju? Sebagai seorang polosia menjadi tidak senang kepada Mariam. Akan tetapi prayoga masih juga tidak tega dan berusaha membujuk, Mbak Kew, sebaiknya engkau ikut rombongan kami. Huh, siapa yang sudi ikut dalam rombonganmu aku dapat berjalan sendiri dan dapat pula menentukan jalan hidupku sahut Mariam angkuh, Kemudian berputar tubuh lalu pergi mendahului yang lain. Jim cing cing goling menghela nafas panjang. Katanya perlahan. Kalau lahir jahat masih bisa dimaafkan. Akan tetapi jika kejahatan itu timbul dari perbuatannya sendiri, Seharusnya tidak pantas mendapatkan tempat di dunia ini, Apa yang dimaksud timbul dari perbuatannya sendiri itu tanya Sarini yang tertarik. Tetapi Jim cing cing goling tidak menyaut. Diam-diam Sarini mawas diri sendiri. Ia mencintai prayoga, tetapi tidak berani berterus terang. Akibatnya prayoga tidak tahu dan dirinya sendiri menderita batin. Apakah perbuatan seperti ini dapat digolongkan dengan apa yang sudah diucapkan cing cing goling? Kemudian Sarini mengangkat kepalanya mengamati prayoga. Ia melihat prayoga tengah merenung. Melihat itu timbul rasa cemburu dalam hati Sarini. Mengapa prayoga tetap saja mencintai Mariam? Sesungguhnya dugaan Sarini itu salah. Prayoga sudah sadar bahwa rasa cintanya kepada Mariam salah sasaran, sesudah tahu Mariam tidak mengimbangi cintanya. Kalau toh ia masih saja memperhatikan Mariam, bukan lain karena Mariam putri gurunya dan bakiu seperguruannya pula. Akhirnya mereka meninggalkan Gunung Jimat karena hari lebaran sudah dekat. Sekalipun janji dan tantangan perkelahian itu hanya antara suara manis dengan darm nol saroyo dan prayoga akan tetapi perkembangannya menjadi meluas, sebagai akibat sikap dan tingkah laku suara manis sendiri, hingga kemudian banyak orang yang membenci. Dendam kesumat karyawidi widayat bagian 3. Jim Ching Chinggoling menduga tentu pihak hajar Sabta Bumi sebagai kakek suara manis, sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, guna menghadapi penyerbuan tokoh-tokoh kepada pokokannya. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diharapkan, ia memberi nasihat dan petunjuk kepada rombongannya. Denok, sudah tahukah engkau apa yang disebut siasat kosong itu isi dan isi itu kosong tanyanya kepada Sarini. Ketika itu Sarini sedang melamun, sehingga menyahut senaknya. Tentu saja tahu, bagus. Karena kita tidak menduga bahwa suara manis tidak sebodoh itu, kembali ke sana mengambil batu mustika itu, maka aku tadi berpendapat, kita tidak perlu kembali ke tempat batu mustika. Akan tetapi sekarang aku berpendapat lain. Pemuda licik itu tentu memperhitungkan bahwa kita takkan datang ke sana. Maka aku menjadi yakin, suara manis datang ke sana untuk mengambil batu mustika itu, ya, aku pun menduga begitu, aku pun setuju kembali ke sana. Nawasi Jaladara memberikan pendapatnya. Mereka menuju ke tempat batu mustika. Mereka bergerak berpencaran dan hati-hati, agar tidak diketahui oleh suara manis. Dalam usaha menjelidik ini, Sarini memerintahkan joli dan jodang supaya menggunakan ketajaman penciumannya mencari suara manis. Akan tetapi walaupun mengembang kempiskan hidungnya, binatang itu tidak juga menemukan tempat suara manis bersembunyi. Wasi titik Jaladara memberikan pendapatnya, sekalipun orangnya tidak ada, batu mustika itu tentu masih di tempat semula. Kita harus mencari batu itu dengan berpencar. Tetapi ah, di tempat ini penuh dengan batu. Kemana kah kita harus mencari? Hem, lebih baik kita tunggu saja di sini sampai beberapa hari. Percayalah bedabah itu akan datang sendiri, tak mungkin Sarini membantah. Wasi Jaladara mendelik. Eh, mengapa engkau mendelik Sarini tak senang? Cobalah paman jawab pertanyaanku. Andai kata dia tidak datang, apakah paman sanggup menunggu sampai setahun atau dua tahun kalau hal itu memang perlu mengapa tak sanggup sahutnya? Wasi Jaladara memang seorang jujur, tanpa berpikir jauh ia sudah menyanggupkan diri. Jangankan hanya satu atau dua tahun? Sekalipun sampai lima puluh tahun, aku akan sanggup menunggu di sini, Sarini ketawa cekikikan. Setelah berunding beberapa saat, mereka kemudian memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Karena menunggu di tempat ini berarti membuang waktu, padahal mereka harus mencari Aling Umar secepatnya. Belum juga mereka berangkat, mendadak mereka terkejut mendengar lengking tajam. Pertama kali terdengar di tempat jauh, tetapi sesaat kemudian sudah menjadi dekat dan disusul berkelebatnya sesosok tubuh orang. Berbareng dengan kemunculannya angin tajam sudah menyambar ke arah Jim Ching Ching Goling dan teman-temannya. Empat orang itu cepat menghindar, sedang Jim Ching Ching Goling menghindar sambil membalas memukul. Joli dan Jodang yang tidak kenal bahaya tidak sempat menghindar. Akibatnya dua orang utan itu memekik keras dan terlempar. Pendatang itu bukan lain ladrang kuning. Begitu tiba tanpa membuka mulut, terus saja melancarkan serangan dasyat. Sebenarnya Prayoga dan Sarini ingin memberi hormat kepada ibu guru mereka. Akan tetapi Jim Ching Ching Goling cepat mencegah karena orang tua itu sudah melihat gelagat yang kurang baik. Dugaan Jim Ching Ching Goling ternyata benar. Di saat Sarini dan Prayoga berjongkok untuk memberi hormat, ladrang kuning ketawa seram sambil mengayunkan tangan hendak memukul. Tangan kanan menyerang Prayoga sedang tangan kiri menyerang Sarini. Untung Sarini dengan tangkas melesat ke atas menghindarkan diri. Sebaliknya Prayoga yang kurang waspada sudah terlempar setombak lebih jauhnya. Masih untung serangan itu melesat hanya tersambar oleh angin saja, sehingga tidak berbahaya. Kegagalan ladrang kuning menghajar dua orang murid suaminya ini, bukan lain oleh peringatan Jim Ching Ching Goling. Ia menjadi marah kemudian menuding kakek itu sambil membentak, hei Jim Ching Goling. Engkau tua bangka yang tidak tahu malu. Engkau tua bangka yang tidak malu melakukan perbuatan hina. Huhuh dosamu tidak mungkin dapat diampuni. Maka sekarang mintalah pamit kepada sana keluargamu. Karena sebentar lagi engkau harus mampus oleh tanganku, hehehe apakah sebabnya engkau mengoceh tidak keruan dan perat Jim Ching Ching Goling. Akan tetapi ladrang kuning tidak mau menjawab, dan ia memukul lagi. Sebaliknya Jim Ching Ching Goling tak mau ditelan mentah-mentah. Ia sudah pernah berkelahi dan merasakan kesaktian perempuan itu. Mengingat pengalaman yang sudah lalu, ia tak mau menerima pukulan yang kedua. Ia tak mau menyambut dan menghindari pukulan itu kemudian membalas memukul. Ladrang kuning, Mengapa engkau tak tahu aturan seperti ini? Teriak Jim Ching Ching Goling. Akan tetapi ladrang kuning tak membuka mulut. Ia meneruskan pukulannya dengan pukulan yang lebih berbahaya. Ia menggunakan dua tangannya memukul berbareng. Selain cepat dan dasyat, gerak perubahan dan arah sasarannya tidak terduga. Jim Ching Ching Goling seorang tokoh kawakan dan sakti mandra guna banyak pengalaman dan sudah puluhan kali berkelahi ia jarang tandingan namun menghadapi serangan ladrang kuning ini, ia menjadi kebuakan juga. Untuk menghindari pukulan ladrang kuning, ia menjejak tanah dan tubuhnya melenting tinggi. Tetapi ah! Ternyata ladrang kuning tetap membayangi. Jim Ching Ching Goling melancarkan pukulan dari udara. Serangan ini memaksa ladrang kuning harus menangkis karena tidak sempat menghindar. Kerak begitu dua tangan berbenturan keduanya sama-sama berjungkir balik. Begitu kaki dua orang itu menginjak bumi masing-masing sudah berputar tubuh dan siap berkelahi lagi. Jim Ching Ching Goling, dengarlah serul ladrang kuning. Hari ini aku hendak membasmi racun dunia yang mengacau ketenteraman dunia. Mengapa engkau menuduh aku tidak tahu aturan? Huh, terhadap kawanan bangsat yang kejah macam kalian, perlu apa aku menggunakan segala macam aturan yang pantas hai ladrang kuning? Siapakah yang engkau maki sebagai kawanan bangsat itu? Anak menantumu itu sendiri yang sesungguhnya pantas memperoleh sebutan itu, ladrang kuning berjingkrak, jangan mengoceh tidak keruan. Hayo cepat katakan terus terang. Apa yang sudah engkau lakukan terhadap anakku Mariam? Huh, sekarang kalian harus mengganti jiwa. Tidak seorang pun dari kamu ini boleh pergi dari sini, setelah berkata, ladrang kuning menerjang wasi jala darah, prayoga dan sarini sekaligus. Serangan itu cepatnya seperti tatit menyambar, sehingga tiga orang itu tidak sempat menghindar lagi. Tahu-tahu, mereka sudah roboh tidak berkutik lagi karena menjadi lumpuh. Habis merobohkan tiga orang itu ladrang kuning terus melancarkan serangan berbahaya kepada Jim Ching Chinggoling. Cepatnya bukan kepalang sehingga Jim Chinggoling tidak mungkin dapat menolong kawannya. Dalam usaha membelah diri, Jim Ching Chinggoling mengeluarkan ilmu simpanannya. Tangan kanan menangkis dan tangan kiri membalas memukul. Tetapi ladrang kuning tak memberi kesempatan lagi. Kalau Jim Ching Chinggoling menangkis dan memukul, ia juga berbuat demikian. Serangan yang pertama disusul yang kedua. Dan, pukulan beradu dengan dasyat. Tiga jari ladrang kuning melengkung ke samping berusaha mencakar. Tetapi kelima jari Jim Ching Chinggoling merapat menjadi satu untuk menangkis sambaran tangan, dilanjutkan meninju dada. Ladrang kuning tidak berani menangkis. Ia menarik kembali tangannya lalu menjepit lengan lawan. Begitu Jim Ching Chinggoling menahan tangannya. Ladrang kuning sudah meloncat mundur, kemudian mereka berhantam lagi lebih seru. Perkelahian di dua orang tokoh sakti itu tambah seru. Diam-diam Jim Ching Chinggoling harus mengakui kesaktian wanita itu. Dan yang lebih mengerikan pukulan ladrang kuning mengandung angin yang dingin sekali sehingga sulit diberdakan mana yang kosong dan mana yang isi. Setiap kali berbenturan tangan, Jim Ching Chinggoling merasakan tenaga sakti yang lembek lebih berbahaya dibanding tenaga keras. Diam-diam Jim Ching Chinggoling merasa sayang sekali. Kalau saja otak ladrang kuning tidak kacau, wanita ini akan menjadi pendekar wanita yang jarang tandingan. Sementara perkelahian dua orang itu tambah seru, wasi jala darah, sarini dan perayoga masih menggeletak di tanah tidak berkutik. Apabila ladrang kuning menggunakan kesempatan untuk turun tangan, niscaya tiga orang ini akan mati. Untunglah perayoga sekarang bukanlah perayoga beberapa bulan yang lalu. Semua itu bukan lain atas jasa Jim Ching Chinggoling yang sudah memberi gemblengan dalam hal tenaga dalam maupun tenaga sakti. Justru memiliki tenaga sakti yang lebih tinggi dibanding yang lain, perayoga lebih dahulu dapat membebaskan diri dari kelumpuhan tubuh. Setelah dirinya bebas dari kelumpuhan, ia cepat menolong wasi jala darah dan sarini. Setelah mereka semua bebas, kemudian mereka bertiga menghampiri dua orang yang sedang berkelahi itu. Mendadak sarini kaget dan menegur, Kakang, engkau mau kemana perayoga tidak menyahut ia melangkah lalu berdiri di tepi gelanggang perkelahian sambil berseru, Ibu, sudilah ibu mendengarkan apa yang akan aku katakan, saat itu sebenarnya ladrang kuning sedang memusatkan seluruh perhatian dalam usaha untuk mengalahkan Jim Ching Ching Goling. Seruan perayoga itu mengejutkan ladrang kuning di samping menjadi haran. Mengapakah sebabnya bocah itu dapat membebaskan diri dari kelumpuhan dalam waktu singkat? Diam-diam dalam hatinya berpikir, mungkinkah bocah itu mempunyai ilmu ajaib karena pikirannya terganggu oleh rasa heran, gerakannya menjadi agak lambat. Wut, hampir saja ia terkena pukulan Jim Ching Ching Goling. Untung ia dapat bergerak gesit sekali, dalam keadaan yang sulit masih dapat menghindarkan diri dari pukulan lawan. Kemudian ladrang kuning menghampiri prayoga. Setelah jarak menjadi lebih dekat, ia dapat memandang prayoga secara jelas. Tampaklah sepasang metu bocah itu bersinar tajam sekali, pertanda sudah memiliki tenaga sakti tingkat tinggi. Namun ia dapat menduga, tenaga sakti pemuda ini bukanlah berasal dari ajaran Alingumar. Hai bocah, tegurnya. Apakah ilmu yang kau miliki sekarang ini berasal dari ajaran gurumu sudah tentu dari guru sahuknya mantap. Ia seorang pemuda jujur. Ia tidak merasa mendapatkan ilmu dari orang lain, kecuali dari gurunya. Sebab Jim Ching Ching Goling tidak memberi pelajaran, hanya menggembeleng dan memberi petunjuk kera melatih diri. Ladrang kuning beringas. Katanya dingin, hem tidak mungkin dalam rumah perguruanmu dapat memberikan pelajaran ilmu tenaga sakti seperti itu jahatnya prayoga tercengang keheranan. Untung Jim Ching Ching Goling cepat menolong, hai ladrang kuning. Engkau Apakah sebabnya engkau selalu mencari perkara dengan suamimu jawablah cepat. Di mana engkau menyembunyikan anakku? Meriam? Huh, awas jika berani membohong, kalian takkan mampu pergi dari tempat ini, ladrang kuning mengancam. Sarini yang mendongkol dan ringan mulut, tak kuasa lagi menahan kembaran, wah-wah, sungguh ucapan yang tak kepalang tanggung, ladrang kuning mengamati Sarini tajam. Belum lama berselang dirinya telah ditipu mentah-mentah. Hatinya panas dan kemarahannya berkobar lagi. Hai budak perempuan kecil. Dari empat orang ini, engkau lah yang bakal mati pertama kali ancam ladrang kuning. Sesudah mengancam, tangan wanita sakti ini terulur untuk mencengkeram lengan Sarini. Saking gugupnya, Sarini menjejakan kaki, sehingga tubuhnya melenting tinggi di udara hingga berhasil menghindarkan diri. Akan tetapi betapapun, tingkat kepandayan Sarini masih kalah jauh dibanding dengan ladrang kuning. Kalau tadi sampai terjadi serangannya luput. Karena ladrang kuning memandang rendah kepada gadis itu. Bagus runya geram. Kiranya engkau membanggakan ilmu kepandayanmu sehingga berani lancang menjual anakku Mariam, sambil mendamprat, ladrang kuning bergerak maju dengan gesit. Usahanya berhasil, sambil mencengkeram ia juga memukul punggung. Sarini kaget sekali. Ketika merasakan punggungnya sakit. Jelas ladrang kuning tadi menyerang dari depan, tetapi mengapa punggungnya sakit? Dalam keadaan seperti ini ia sadar. Kalau berkeras meronta akan menderita lebih hebat. Karena itu ia memilih tangannya dicengkeram oleh ladrang kuning sehingga pergelangan tangannya sudah dapat dicengkeram wanita itu. Tanpa membuka mulut, ladrang kuning sudah mengangkat tangan kanan dengan maksud memukul kepala gadis itu. Prayoga terkejut sekali. Untuk menolong sudah tidak mungkin lagi tetapi berdiam diri juga tidak mungkin. Untung sekali di tempat ini terdapat Jim Ching Ching Goling yang kemudian berteriak nyaring tunggu dulu tua bangka bentak ladrang kuning. Engkau hendak menipu diriku dengan care apa lagi? Huh, sesudah satu persatu di antara kamu mati, maka engkau merupakan giliran yang terakhir. Jim Ching Ching Goling tidak menggubris ancaman itu, berkata, hai ladrang kuning. Kalau kami dapat menunjukkan tempat anakmu perempuan itu, lalu bagaimana hem, semua itu harus menunggu sampai aku dapat menemukan Mariam dan bertanya sendiri kepada anakku tentang peristiwa yang dialami, dan sesudah itu aku baru dapat mengambil keputusan. Hem, sekalipun begitu aku sudah tahu bahwa semua yang sudah terjadi bukan lain merupakan tipu muslihat budak perempuan yang hina ini. Huh, mengingat akan dosanya, lebih tepat kiranya apabila hukuman untuk bocah ini aku laksanakan sekarang juga, hehehe, sayang sekali engkau dapat ditipu orang apa tukas ladrang kuning memutuskan ucapan jim cing cing goling siapa yang menipu aku hem, aku ingin mendengar jawabanmu siapa yang sudah memberitahu kepadamu bahwa kami berada di sini tidak ada orang lain kecuali anak menantuku suara manis wasi wasi jala jala darah yang polos tetapi membenci suara manis yang banyak tipu musliatnya menggeram marah namun sebelum membuka mulut jim cing cing goling sudah mendahului hehehe bocah itu memang sangat licin karena suara manis takut datang sendiri kemari maka telah menipu engkau dengan meminjam tanganmu ngacau saja tidak mungkin aku dapat ditipu orang-orang biasa memang sukar menipu engkau yang cerdik sekali jim cing cing goling berusaha memuji ladrang kuning akan tetapi manusia seperti suara manis tidak sulit menipu dirimu nah sekarang dengarkan dahulu ceritaku ini jim cing cing goling segera menceritakan peristiwa yang telah terjadi secara ringkas diceritakan bahwa suara manis telah datang kepada suro gendilo lalu menukarkan tetapi dalam usahanya menutupi perbuatannya suara manis malah menuduh sarini dan yang lain telah menjual kepada suro gendilo padahal mereka datang ke tempat tinggal suro gendilo dalam usahanya menolong mariam kemudian jim cing cing goling menutup keterangan dengan memberikan bukti bukti katanya hai ladrang kuning jika engkau masih juga belum percaya akan keteranganku ini engkau dapat kami tunjukkan bukti bukti batu mustika yang dibacok oleh pedang bunyai baruni masih di tempat ini dan itu mayat dasa muka masih menggeletak semua itu bukan lain sebagai hasil perbuatan suara manis tetapi mengapa dia memberi keterangan lain kepada diriku dan menerangkan kalianlah yang sudah menukarkan anakku mariam dengan dua ekor orang utan itu mengapa engkau hanya percaya kepada manusia busuk macam suara manis kata sarini yang tak kuasa lagi menahan mulut nyala derang kuning mendelik marah hardiknya jadi maksudmu aku harus hanya mendengar dan percaya akan keteranganmu karena ngeri dan takut sarini tidak berani membuka mulut lagi prayoga yang kemudian memberanikan diri berkata ibu untuk membuktikan keterangan paman cing-cing goling biarlah aku sekarang berusaha menemukan sesudah berkata prayoga melangkah pergi untuk mencari baik apabila engkau berhasil menemukan batu mustika itu barulah aku dapat mempercayai keterangan kalian hem bagaimanapun aku tidak dapat percaya suara manis berani menipu diriku ketika aku bertemu dengan dia dia menerangkan akan pergi ke gunung selamat untuk mengudang hajar sabta bumi dengan maksud agar dapat menolong mariam hahaha jim cing cing goling ketawa bekakakan itu satu bukti lagi kebohongannya jika benar dia bermaksud menolong anak memariam tentunya begitu bertemu dengan engkau kiranya sudah cukup kuat untuk menyelamatkan mariam karena dengan tenagamu jelas suro gendilo tidak mungkin sanggup menghadapi akan tetapi apakah sebabnya suara manis tidak ikut dirimu dan tetap pergi menuju gunung selamat ladrang kuning terbungkam mendengar keterangan ini dalam hatinya dapat menerima alasan jim cing cing goling dan menurut penilaiannya sendiri siapa lagi manusia di dunia ini yang sanggup berhadapan dengan diriku mengadu kesaktian karena terpengaruh cengkeramannya menjadi kendor namun sarini masih juga belum dapat melepaskan diri lalu berriba ibu kakang prayoga sudah pergi mencari bukti itu sekarang saya berharap hendaknya ibu dapat membebaskan aku tanpa menjawab ladrang kuning sudah mendorong akibatnya tubuh sarini terhuyung beberapa langkah sekarang setelah dirinya bebas darah genit ini tidak berani sembarangan membuka mulut khawatir dirinya celaka di tangan ladrang kuning yang dapat dilakukan sekarang tinggal menunggu kembalinya prayoga yang sedang mencari batu mustika akan tetapi sampai matahari tenggelam di barat dan cuaca gelap prayoga belum juga muncul kembali karena khawatir wasija ladara minta persetujuan untuk menyusul prayoga dan diizinkan oleh ladrang kuning memang memang bukan pekerajaan yang gampang mencari sesuatu di tempat ini karena tempat ini merupakan hutan yang lebat dan semak belukar menutup lapisan tanah yang masih tinggal di tempat hanya jim cing cing guling sarini dan ladrang kuning joli dan jodang tidak nampak agaknya dua ekor binatang itu ketakutan kepada ladrang kuning atau sedang mencari pengisi perut cukup lama mereka menunggu akan tetapi prayoga dan wasi jala darah belum juga muncul kembali keadaan ini membuat ladrang kuning curiga wanita tidak waras otaknya ini kemudian ketawa-ketawa sendiri akan tetapi nadanya mengejek mendengar nada ketawa perempuan itu sarini menghampiri jim cing cing guling lalu berkata lantang kakang prayoga dan paman jala darah selama ini merupakan orang-orang jujur dan dapat dipercaya agaknya mereka bertekad menemukan batu tersebut sampai ketemu tetapi mengingat keadaan usaha mencari itu tidaklah mudah ahaha kasihan juga mereka yang sudah bersusah payah kalau masih juga tidak dipercaya jim cing cing guling tertawa terkekeh dalam hati memuji kecerdikan sarini yang sudah menyindir ladrang kuning huh jangan bergembira dulu hardik ladrang kuning kalau ternyata mereka lari nyawamu berdua sebagai gantinya berhadapan dengan ladrang kuning yang selalu ingin menang sendiri jim cing cing goling tak dapat mengalah lagi lalu berkata hai ladrang kuning dengarkanlah engkau tak dapat menahan diriku lebih lama lagi karena aku masih mempunyai urusan lain yang lebih penting tetapi apabila engkau masih penasaran baiklah kita tetapkan saja waktu yang lebih baik untuk bertanding untuk kepentingan itu kita undang seluruh tokoh sakti agar dapat menyaksikan siapa diantara kita yang lebih sakti hem mati dalam perkelahian yang disaksikan oleh para tokoh sakti lebih berharga dibanding mati konyol engkau akan pamer ilmu kesaktian apalagi tanya ladrang kuning dengan nada meremahkan tentu saja masih banyak tetapi ladrang kuning sambil menuding pundak jim cing cing goling yang pernah dapat dilukainya lalu berkata mengejek tangan siapakah yang pernah melukai pundak mu itu dan siapakah yang pernah berhasil merampas benda dari tangan mu balas jim cing cing goling ladrang kuning terbakar lagi kemarahannya kemudian ia menantang jika engkau ingin mengadu kesaktian sekarang pun jadi mengapa harus mencari waktu lain hai hai apakah engkau masih akan berusaha mencari ilmu kesaktian baik aku terima tantangan mu sambut jim cing cing goling aku ingin sekali mengenal ilmu kesaktian nenek naga gini hem silahkan memulai karena sudah terdesak apa boleh buat mau tidak mau sekarang harus melayani tantangan ladrang bertanding tetapi sebelum dua orang itu bergebrak tiba-tiba tampak berkelebat sesosok bayangan semula mereka menduga pendatang itu prayoga maka mereka cepat memanggil namun ternyata kemudian yang hadir seorang tokoh tua kerdil yang bukan lain darah menggung alias sampar mega begitu tiba kakek kerdil ini sudah berteriak hehehe cing cing goling aku sudah menduga bahwa sesudah engkau mendapat tular gadung dahana engkau segera pergi ke tempat ini huhuh engkau sudah menipu diriku dengan dalih supaya melatih ilmu tongkat itu hayo alasan apakah yang akan kau kemukakan haindara menggung cepatlah kemari cepat sekarang engkau akan aku perkenalkan dengan ladrang kuning yang sangat masyur itu huhuh aku sudah tahu tiba-tiba sarini berkata seorang diri hem mengapa lama sekali mereka tidak kembali kalau begitu sebaiknya aku pergi menyusul huh engkau akan melarikan diri bentak ladrang kuning yang menjadi curiga denok jangan pergi dan jangan membiarkan dirimu dihina orang jim cing goling memberi nasihat lalu ia memalingkan muka ke arah darah menggung berkata hai sampar mega ilmu permainan tongkat itu sebenarnya masih kurang satu jurus hem engkau ingin mempelajari atau tidak sudah tentu darah menggung gembira sekali lalu mengibaskan tongkat di tangannya yang sesungguhnya milik kuasi titik jala darah nanti dulu engkau harus mengerjakan perintahku lebih dulu lekas berikan perintah aku laksanakan pergilah engkau mencari dua orang sahabatku yang seorang bertubuh tinggi besar dengan kepala gundul dan berpakaian seperti pendeta seorang lagi masih muda dan engkau sudah kenal bernama prayoga mereka tadi pergi dalam usaha mencari benda berharga di sekitar tempat ini tetapi sayang sekali mereka sudah lama pergi belum juga datang kembali biasanya si kerdil ini menerima perintah tanpa pikir lagi namun sekali ini indara menggung tidak mau ia mendelik dan berteriak huh engkau tak mau pergi sendiri dan sekarang aku kan perintah pergi huh aku tahu engkau akan menipu aku lagi bukan sampar mega aku tidak pergi karena ada orang yang melarang karena orang itu curiga kalau aku melarikan diri hai siapa yang melarang kalau memang ada biarlah aku yang mewakili engkau untuk memukulnya dengan tongkat ini sambil berkatan darah menggung sudah menggerakkan tongkatnya jim cing cing coling yang merasa mendapat kesempatan baik tidak menyianyakan kesempatan ini ia ingin mendapat bantuan darah menggung untuk melawan ladrang kuning sambutnya cepat hai engkau akan memukul orang itu huh engkau jangan sombong dan membuka mulut engkau yang akan menerima pukulannya gila siapa sudi hayo cepatlah orang itu suruh datang kemari tantangnya mantap jim cing cing goling menunjuk ke arah ladrang kuning lalu jawabnya dialah orangnya darah menggung cepat melompat tanpa membuka mulut langsung memukul kepala ladrang kuning dengan tongkatnya menyaksikan lagak orang kerdil yang angin anginan itu ladrang kuning marah serunya merendahkan huh telur busuk macam engkau masih berani menjual lagak di depanku tanpa kesulitan ladrang kuning sudah dapat menghindarkan diri dan serangan pertama itu luput tetapi indara menggung pantang mundur ia melancarkan serangannya yang kedua sambil berteriak hehehe si telur busuk ini memang tidak mau menjual lagak kepadamu akan tetapi hendak menyuruh engkau merasakan pukulan tongkatku satu kali saja ladrang kuning mendongkol lalu bergerak ke samping selakanya darah menggung mengejar dan serangan susulannya ke arah pinggang sesudah dua orang itu berkelahi seru jim cing cing goling cepat-cepat menarik tangan sarini sambil berkata hayo mereka kita cari kita sekarang bebas dan biarkan dua orang itu saling cakar sendiri sarini memuji kecerdikan jim cing cing goling tetapi sebaliknya ladrang kuning amat mendongkol menghadapi orang kerdil ini beberapa kali ia berusaha lolos untuk mengejar akan tetap indara menggung selalu menghalangi dengan sambaran tongkatnya karena tongkat yang menyerang dirinya sulit diterobos ladrang kuning berseru mengancam telur busuk usahakan jangan sampai bertemu aku lagi kemudian hari apabila sampai bertemu engkau akan mampus mendengar ancaman ini inginlah sarini membalas mencaci maki untung sebelum gadis ini sempat membuka mulut jim cing cing goling sudah mencegah menurut kakek itu tidak ada gunanya melayani ladrang kuning yang penting dapat lolos secepatnya sulit digambarkan betapa marah dan penasaran ladrang kuning orang yang akan dibunuh dapat melarikan diri gara-gara munculnya orang kerdil ini sudah tentu segala kemarahannya lalu ditimpakan kepada ngaram menggung selakanya ia berhadapan dengan orang linglung yang sulit diajak bicara malah kakek kerdil itu berkata merendahkan rasakanlah satu kali saja pukulan tongkatku ini sesudah engkau berhasil aku pukul engkau akan aku biarkan pergi meninggalkan tempat ini manakah mungkin ladrang kuning menyediakan dirinya untuk dipukul orang dia seorang wanita sakti dan angkuh dia pantang mengaku kalah kepada lawan dan manakah mungkin sedia mengalah kepada kakek linglung ini dalam penasarannya ladrang kuning tidak lagi bermaksud mencari kesempatan lolos ia harus dapat menghajar kakek sinting ini biar kapok ia lalu membalikan tangan kiri sedang tangan kanan bergerak memukul tongkat yang tengah menyambar terang tongkat darah menggung terpental darah menggung sangat terkejut ia tak pernah menyangka tongkatnya dapat ditangkis dengan tangan darah menggung tidak menyadari bahwa ladrang kuning telah menggunakan ilmu meminjam tenaga akibatnya tongkat yang mental itu membalik dan hampir memukul dadan darah menggung untung darah menggung termasuk tokoh sakti dan menguasai berbagai macam ilmu tata kelahi ia cepat memiringkan tubuh lalu terhuyung ke samping menggunakan ilmu jatayu nandang papa begitu bebas dari ancaman tongkat ia cepat menggerakkan tongkatnya lurus ke depan untuk menyerampang betis ladrang kuning diam-diam ladrang kuning kagum juga menghadapi sepak terjang orang kerdil ini sadar keadaan ia tidak berani meremahkan untuk mengalahkan orang kerdil ini dirinya harus mencurahkan seluruh perhatian dan kesaktian sesudah berhasil menghindar ladrang kuning merendahkan tubuh dan berbareng itu kelima jari tangannya menyambar tongkat lawan akan tetapi kakek linglung itu tidak mau membiarkan tongkatnya dirampas seorang secepat kilat ia telah melenting kemudian menghantam kepala ladrang kuning ladrang kuning tambah penasaran sambarannya luput padahal ia tadi tentu berhasil saking marah ladrang kuning telah memekik nyaring sambil menyalurkan tenaga sakti lewat suara pekikan itu menyebabkan darah menggung tertegun sejenak tetapi mulutnya mengomel penuh rasa susal kurang ajar mengapa engkau tidak mau aku pukul sekali saja jika aku tak berferhasil memukul engkau celakalah aku huh aku diejek oleh Jim Ching Cing Goling bagaimanapun kakek kerdil itu setengah linglung sekalipun sakti otaknya tidak dapat bekerja secara wajar ia tidak menyadari bahwa pekikan ladrang kuning itu amat berbahaya darah menggung hanya merasakan sambaran angin yang dasyat ia menggerakkan tongkatnya memukul ke samping tetapi ah ladrang kuning seperti lenyap di telan bumi di saat darah menggung belum menyadari keadaan tahu-tahu sakit sekali dan hawa yang amat dingin telah menerobos masuk ke tulang dan sung-sungnya ia mengeluh dan buru-buru mengerahkan tenaga sakti untuk melawan ketika membalikan tubuh ternyata ladrang kuning telah berdiri di depannya dan sepasang mata perempuan itu menjinarkan cahaya hijau seperti sepasang mata harimau darah menggung menggigil tetapi bukan karena takut melainkan oleh pengaruh hawa dingin yang menerobos masuk ke dalam tubuhnya akan tetapi dasar kakek linglung walaupun sudah terluka ia belum juga menyadari telah dipedaya oleh cing-cing goling ia sudah terluka tetapi ia masih juga mengoceh hem perempuan ini benar-benar sakti dan jing-cing cing-cing goling berkata sebenarnya huh aku tak dapat memukul sebaliknya aku malah kena pukul ah tetapi masih sembilan kali sekarang aku ingin bertanya terus berkelahi apa tidak melihat wajah darah menggung sudah kehijau-hijauan tetapi mulutnya masih juga mengoceh tidak keruan ladrang kuning tidak mau menguberisnya lagi kemudian ia berputar tubuh lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi ternyata darah menggung memang seorang sakti dan ulet sekalipun separuh tubuh bagian kiri sudah dalam keadaan mati rasa tetapi separuh bagian kanan masih dapat bergerak normal karena ditinggalkan oleh ladrang kuning kakek kerdil ini amat mendongkol dan berteriak hai tunggu dulu rasakan dulu tongkatku ini sekali saja sudah cukup sambil berteriak kakek kerdil ini mengayunkan tongkatnya ladrang kuning tidak pernah mimpi bahwa orang kerdil itu masih mampu bergerak dan menyerang karena tak pernah diduganya ia menjadi lengah kerak tumitnya terpukul dan hilanglah keseimbangan tubuh perempuan itu dan saat itu juga ladrang kuning reboh terduduk kendati telah menderita luka cukup parah masih juga membuat tumit ladrang kuning terluka berat tulangnya patah setelah berhasil memukul ladrang kuning kakek kerdil ini tampak puas ia segera mundur beberapa langkah akan tetapi ah ia pun tak mampu lagi berdiri dan kemudian jatuh terduduk di atas tanah sedang napasnya memburu tak keruan dahulu selama masih bersama suaminya ladrang kuning tidak pernah mengalami kekalahan dalam setiap perkelahian oleh bantuan suami hingga bersama kilat buono dirinya berhasil menjagoy dunia dengan sepasang pedang yang tak pernah terkalahkan akan tetapi sekarang berhadapan dengan darah menggung dirinya menderita luka oleh tongkat hal ini membuat perempuan itu merenung-renung menyesal berbareng kecewa kendati luka itu tidak berbahaya namun hal ini akan memaksa kepada dirinya untuk istirahat beberapa hari guna menyembuhkan lukanya menyebabkan